Pak Ariel Salam kenal Bu Selamat kenal Ini Ibu Sri Sri Purba atau siapa TV Manafe Ini dari Kupang ya Rute Ibu Rute Rian Salomo Dari Parapat Halo Ibu Salam kenal Bu Lagi di Salatiga Kuliah Tapi dari Tarutung Selamat kenal Salam kenal Timur Leste Wah hebat Negara tetangga kita ya Bagaimana hujan disitu Hujan tiap hari Ini Jogja ini hujan deras Hermann Oskar Dari mana ini Pak atau Kita tunggu sebentar ya Dua menit lagi Kita mulai Baik Ibu Di halaman dua Ternyata ada banyak orang Ada Rahel Jantar Gabriela Nova Agung Padang Agung Padang Agung Padang berarti dari Padang ya Itu orang Padang itu Marga Oh Marga Marga mana nih Ya Dari Sumatera Utara Oh Saya baru dengar Saya baru dengar Marga Padang Kita sudah dapat Selamat sore Selamat sore Ibu Ita Dari mana ini Salam kenal Bu Saya dari Timur Leste Oh Timur Leste Selamat yang Pak Agung Tadi ya Iya Bu Ada Kalau kenal Pak Ciko Ciko Apa namanya ya Dia alumni Duta Wacana juga Francisco Duta Wacana Iya mungkin Dia apa Pernanya Anggota DPR Atau apa Di pemerintahan Iya Sekarang Di pemerintahan Dimana Dia sekarang Kena sihat Presiden Oh Istrinya kan Meninggal yang lalu ya Iya Iya Dapak bulan Istrinya meninggal Kemudian Mamanya Meninggal Iya 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 Selamat Terabung Semuanya Baik Kita sudah Jam 4 Lewat 6 Kita Buka saja Webinar kita Pada sore hari ini Sekali lagi Selamat sore Bapak Ibu Saudara Selamat bergabung Untuk seri ketiga Webinar kita Dengan Sama seperti yang Seri 1 2 Ada 2 Narasumber Atau pembicara Penulis Yang akan Mempresentasikan Makalah mereka Tentang Eko Feminis Sore hari ini Nah untuk selanjutnya Saya Serahkan ke Ibu Melinda Silahkan Atau kita Buka dulu Dalam doa ya Buka dulu Dalam doa Saya minta Tolong Ibu Lamria Untuk Membuka Dalam doa Silahkan Ibu Ibu Lamria Ada di tempat Atau ini saja Kita minta Dari Timor Leste Alberto Pak Alberto Bisa Berdoa Pembukaan Oh ya Boleh Ya Silahkan Terima kasih Untuk Terima kasih Baik Yang Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Yang Tuhan Di Sore hari ini Terima kasih Tuhan Berkati Dan Terima kasih Pak Alberto Selanjutnya Saya serahkan Ke Ibu Pendeta Melinda Belum pendeta Ya Bu Sudah Sudah Ibu Pendeta Melinda Untuk Menjadi Moderator Dalam sesi Webinar Ketiga Sore hari ini Silahkan Ibu Silahkan Ibu Melinda Ya Terima kasih Ibu Asnat Selamat sore Buat Berada Dari Sabang Sampai Merauke Ini ya Ibu Bisa Sudah Apakah Suara saya Terdengar Baik Terima kasih Ibu Asnat Selamat sore Buat Ibu Bapak Semua Dimanapun Berada Yang dari Sumatera Sampai Ke Papua Selamat Datang Di webinar Kita Ini adalah Webinar Kita Yang ketiga Dengan Topik Ekofeminisme Webinar Ini Akan Dibawakan Oleh Dua Pembicara Kita Seperti Yang sudah Ada di Flyer Yang disebarkan Yang pertama Ibu Maria R.A. Pada Ibu Maria Akan Membawakan Materi Dengan Judul Bumiku Yang Terpapak Mendengar Jeritan Bumi Dari Perspektif Ekofeminisme Ibu Maria Adalah Dosen Teologi Di UKAW Kupang Biasa Dipanggil Dengan Nama Ibu Evi Lalu Pembicara Kita Yang kedua Ini Bapak Victor J. Banoet Saya Mohon maaf Kalau Salah Menyebutkan PAM Marganya Semoga Benar Topik Yang Dibawakan Ekofeminisme Sakramental Tantangan Dan Signifikansinya Bagi Pembunuhan Dunia Kehidupan Judulnya Sangat Menarik Tantangan Bagi Pembunuhan Dunia Kehidupan Nanti Kita Akan Cari Tahu Apa Yang Dimaksud Oleh Pak Victor Tentang Ini Sedang Menjalani Masa Vikariat Di Gemit Dan Pak Victor Juga Adalah Alumnus Dari Pasca Sarjana UKDW Ibu Bapak Masing-masing Pembicara Nanti Akan Diberikan Waktu Selama Lebih Kurang 25 Menit Karena Kita Akan Mengakhiri Pertemuan Nanti Sampai Jam 6 Sore Waktu Indonesia Barat Jadi Hanya Dua Jam Ibu Bapak Yang Akan Menjadi Pembicara 25 Menit Akan Diberikan Waktu Masing-masing Setelah Itu Kita Akan Masuk Sesi Tanya Jawab Bagi Ibu Bapak Nanti Yang Mau Bertanya Di Ruang Chat Juga Dipersilahkan Sekarang Ibu Maria R.A. Pada Sudah Siap Ini Di Tempatnya Pembicara Pertama Akan Memaparkan Materinya Saya Beri Kesempatan Kepada Ibu Maria Selama Lebih Kurang 25 Menit Memaparkan Materi Yang Sudah Dipersiapkan Silahkan Ibu Maria Terima Kasih Ibu Melinda Selamat Sore Bapak Ibu Sudara Sudara Sekalian Ijinkan Saya Untuk Share Screen Apakah Nampak Di Layar Bapak Ibu Ya Sudah Ibu Oke Baik Terima Kasih Baik Judul Dari Tulisan Ini Adalah Tentang Bumiku Yang Terpapar Mendengar Jeritan Bumi Dari Perspektif Eko Feminisme Saya Menggunakan Istilah Terpapar Di Sini Karena Ini Diinspirasi Oleh Apa Yang Saya Alami Sekeluarga Ketika Memulai Tulisan Ini Ketika Itu Kami Sekeluarga Ada Di Dalam Terpapar Dalam Pandemi COVID-19 Jadi Saya Terinspirasi Kedalam Situasi Terpapar Dan Saya Membayangkan Bagaimana Bumi Yang Sedang Terpapar Dan Kebetulan Juga Pada Saat Mempersiapkan Tulisan Ini Bapak Ibu Kita Berada Di Dalam Suasana Merayakan 17 Agustus Pada Saat Kita Merayakan 17 Agustus Lagu-lagu Kebangsaan Terdengar Dimana-mana Dan Salah satu Lagu Kebangsaan Yang Selalu Kami Dengar Adalah Tentang Rayuan Pulau Kelapa Itu Juga Menginspirasi Saya Untuk Memulai Tulisan Ini Oleh Karena Lagu Rayuan Pulau Kelapa Citan Ismail Marsuki Itu Merupakan Salah Satu Dari Sejumlah Lagu Kebangsaan Yang Menggunakan Simbol Simbol Yang Berasal Dari Alam Dan Itu Memberi Kesan Yang Kuat Bagi Saya Dan Tentunya Bagi Seluruh Bangsa Indonesia Bahwa Kita Dikaruniai Dengan Tanah Dan Air Sebagai Ibu Pertiwi Dengan Segala Kesuburan Dan Keindahan Dan Itu Akan Menjamin Kemakmuran Bagi Semua Insan Jadi Ada Lagu Tanah Air Ku Indonesia Negeri Elok Amat Kucinta Dan Seterusnya Bapak Ibu Tahu Lagu Itu Lagu Ini Terkesan Begitu Ideal Sekali Bagi Bangsa Indonesia Yang Mau Menggambarkan Bagaimana Manusia Dan Alam Dimana Ada Tanah Air Dan Segala Yang Ada Terjalin Dalam Suasana Kemesraan Sehingga Layak Dipuja-puja Sepanjang Masa Nah Tapi Pertanyaan Yang Muncul Di Kepala Saya Dan Tentunya Ini Saya ingin Bagikan Bagi kita Semua Adalah Apakah Bangsa Indonesia Yang Selalu Mengumandangkan Lagu Ini Masih Konsisten Mempertahankan Nilai-nilai Luhur Yang Dimilikinya Untuk Memujanya Dalam Pengertian Menghormati Alam Ciptaan Yang Disebut Ibu Pertiwi Itu Dengan Baik Jadi Dua Suasana Batin Itu Mempengaruhi Saya Untuk Memulai Tulisan Ini Dan Saya Memulai Dengan Sebuah Pertanyaan Tentang Ada Apa Sebetulnya Dengan Bumi Ini Saya Bertolak Dari Eksistensi Penciptaan Sebenarnya Bahwa Sebenarnya Dari Sisi Asumsi Dasar Positif Sebenarnya Eksistensi Semua Ciptaan Itu Adalah Baik Semuanya Adalah Baik Adanya Dan Dalam Berdasarkan Eksistensi Itu Sebenarnya Secara Individual Secara Fungsional Dan Secara Relasional Seluruh Eksistensi Ciptaan Adalah Baik Dan Secara Khusus Secara Relasional Setiap Makhluk Terjalin Satu Dengan Yang Lain Dalam Sistem Relasi Yang Serasi Timbal Balik Dan Saling Menunjang Sehingga Implikasi Etisnya Jika Semua Eksistensi Ciptaan Adalah Baik Maka Manusia Seharusnya Mencerminkan Dan Mengaminkan Kebaikan Eksistensi Ciptaan Sehingga Dia dapat Memperlakukan Sesama Ciptaan Termasuk Alam Ini Dengan Penuh Tanggung Jawab Nah Tapi Apa yang Terjadi Fakta Secara Umum Ternyata Secara Umum Faktanya Ternyata Alam Ciptaan Ini Justru Tidak Diperlakukan Secara Baik Negeri Yang Disebutnya Elok Yang Dinyanyikan Tadi Setiap Kali Dibuat Terpapar Karena Sakit Nah Dalam Kebisuan Bumi Sebenarnya Sedang Menjerit Tetapi Jeritannya Bagai Senyap Ditelan Kebisingan Siapa Yang Mau Mendengar Nah Itu Fakta Secara Umum Bapak Ibu Dan Secara Lebih Spesifik Saya Ingin Menuju Kepada Sebuah Situasi Konkret Dalam Pengalaman Perempuan Molo Di Timur Barat Untuk Kita Lihat Bagaimana Sebenarnya Secara Spesifik Kondisi Alam Ini Sebenarnya Sedang Terpapar Sakit Oleh Karena Ulah Manusia Yang Tidak Bertanggung Jawab Dari Seorang Perempuan Molo Di Timur Barat Dan Dia Menyebutkan Jangan Merampas Susu Kami Jadi Kisah Ini Berawal Dari Perjuangan Seorang Perempuan Molo Yang Bernama Aleta Baun Dia Berasal Dari Salah Satu Desa Kecamatan Patung Nasi Dan Ketika Itu Terjadi Penambangan Marmot Saya Merujuk Kepada Penelitian Yang Pernah Dilakukan Oleh Ibu Karen Campbell Nelson Nah Anjas Nausus Ini Ada Di Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Sedikit Gambaran Bapak Ibu Di Lingkungan Wilayah Anjas Nausus Bahkan Di Wilayah Molo Itu Di Sepanjang Pegunungan Molo Itu Terdapat Batu Raksasa Yang Dalam Bahasa Tempat Disebut Dengan Fatu Atau Faut Yang Berarti Bukit Batu Sesuai Informasi Bahwa Cadangan Marmer Di Bukit Batu Itu Diperkirakan Kurang Lebih 3,5 Triliun Meter Kubik Dan Pemerintah Maupun Pengusaha Melihat Ini Sebagai Peluang Sehingga Mereka Ingin Sekali Supaya Gugusan Gunung Batu Yang Disebut Gunung Batu Marmer Ini Digali Ditambang Dipotong Dan Menjadi Petak Petak Kubus Raksasa Yang Berwarna Putih Saya Akan Tunjukkan Gambarnya Sebentar Sekilas Dari Segi Historis Bapak Ibu Sejak Tahun 1980-an Pemerintah Sudah Mengeluarkan Ijin Tambang Batu Marmer Sejak Tahun 1980-an Dan Tahun 1996 Mama Aleta Mulai Berjuang Dan Dalam Perjuangannya Itu Dia Menjadi Musuh Perusahaan Maupun Pemerintah Daerah Ketika Itu Dan Pada Tahun 1999 Bersama Sejumlah Kecil Perempuan Mereka Memutuskan Untuk Bertindak Untuk Menghentikan Penambangan Di Sana Dan Mereka Melakukan Protes Sambil Menenun Dan Puncaknya Itu Terjadi Pada Tahun 2006 Ibu Aleta Berhasil Menggalang Dukungan Ratusan Penduduk Desa Yaitu Sebanyak 150 Wanita Menenun Di Depan Pintu Tambang Dan Menduduki Wilayah Bukit Anjis Nausus Di Kaki Gunung Selama Satu Tahun 12 Bulan Dan Berdasarkan Usaha Mereka Penambangan Akhirnya Dihentikan Tahun 2007 Dan Pada Tahun 2010 Mereka Secara Resmi Menarik Diri Dari Lokasi Penambangan Dan Kemudian Pada Tahun 2013 Dia Menerima Penghargaan Dari Pemerintah Amerika Serikat Nah Saya ingin Memberi Itu sedikit Dia punya Kondisi Secara Historis Dan Yang saya Apa Apa yang Dilakukan Oleh Mama Leta Ini Bagi Saya Dalam Perjuangan Mama Leta Mama Leta Ini Seperti Yang saya Bilang Tadi Dia Berasal Dari Salah Satu Desa Dekat Anjis Nausus Saat Itu Terjadi Penambangan Marmer Yang Sangat Luar Biasa Dan Kita Lihat Bahwa Ternyata Mama Leta Tidak Bekerja Sendiri Di Dalam Perjuangannya Dia Mendekati Keluarga Keluarga Tua-tua Adat Yang Memainkan Peranan Penting Dalam Struktur Sosial Dan Karena Ia Yakin Bahwa Usahanya Hanya Dapat Berhasil Jika Dimulai Dari Identitas Budaya Masyarakat Apalagi Karena Pemerintah Juga Telah Didukung Oleh Sebagian Masyarakat Lokal Yang Mendukung Pertambangan Dan Upaya Ini Berhasil Dengan Agenda Yang Enggede Bersama Untuk Kembali Struktur Tradisional Sosial Budaya Mereka Untuk Melindungi Nunggungan Hidup Nah Ada Yang Menarik Bapak Ibu Ketika Mereka Meniriakan Perjuangan Mereka Dalam Bentuk Poster Anti Pertambangan Mereka Menggunakan Ciri Biologis Perempuan Ya Sama Juga Dengan Teman Teman Yang Lain Yang Menyampaikan Makalah Pada Webinar Pertama Ataupun Kedua Tapi Di Sini Mama Aleta Menggunakan Ciri Biologis Perempuan Dengan Mengatakan Jangan Merampas Susu Kami Artinya Jangan Membawa Malapetah Kepada Kami Bebaskan Kami Dari Ancaman Itu Jadi Itu Tindak Nah Ini Sebenarnya Datang Dari Filosofi Filosofi Orang Molo Tentang Tanah Bahwa Menurut Mama Aleta Filsafat Kami Orang Molo Menganggap Bumi Ini Sebagai Tubuh Manusia Batu Adalah Tulang Air Adalah Dara Tanah Adalah Daging Dan Hutan Adalah Rambut Kalau Kalau Salah Diambil Maka Kami Menjadi Lumpuh Dan Apa Yang Disampaikan Aleta Ini Merupakan Bagian Dari Eksistensi Filsafat Orang Molo Yang Tidak Mau Bumi Yang Dipandang Sebagai Tubuh Manusia Batu Yang Adalah Tulang Air Dan Seterusnya Itu Diganggu Diganggu Nah Ketika Hal yang lain Juga Ketika Para Perempuan Itu Melakukan Aksi Protes Mereka Juga Membuka Baju Seperti Teman-teman Yang Lain Kemarin Mereka Membuka Baju Di Hadapan Para Pejabat Kebupaten Yang Datang Untuk Mempengaruhi Masyarakat Menghentikan Demo Penelakan Dan Saat Itu Aleta Berhasil Menggerakkan Perempuan Yang Tinggal Di Sekitar Gunung Untuk Membawa Alat-alat Tenun Mereka Ke lokasi Pertambangan Mereka Duduk Dan Menenun Sebagai Protes Kenapa Mereka Menggunakan Cara Menenun Karena Bagi Mereka Proses Menenun Tidak Hanya Mengenai Budaya Tetapi Juga Mengenai Perlindungan Lingkungan Oleh Karena Unsur-unsur Tenunan Itu Mereka Diambil Dari Alam Benang Alam Warna Warni Semua Diambil Dari Alam Kerangka Tenunan Juga Dari Kayu Diambil Dari Alam Jadi Sebenarnya Protes Itu Adalah Bagian Dari Pendidikan Ulang Masyarakat Bahwa Hidup Mereka Berasal Dari Alam Sehingga Mereka Harus Menghormati Alam Pakaian Berasal Dari Alam Maka Mereka Harus Melindungi Alam Kalau Tidak Melindungi Alam Maka Mereka Akan Menjadi Telanjang Jadi Saya Mau Menunjukkan Beberapa Gambar Untuk Bapak Ibu Bisa Ada Bayangan Sedikit Menyangkut Bagaimana Ini Batu Batu Marmer Yang Ada Di Lokasi Anges Nausus Ini Batu Marmer Bapak Ibu Yang Menjadi Sasaran Para Penambang Ini Bongkah Batu Ini Bongkah Batu Yang Lempeng Batu Yang Sudah Selesai Ditambang Ini Bukit Batunya Yang Sebagian Besar Sudah Terpotong Dan Ini Antara Lain Gambar Para Perempuan Yang Bersama Sama Dengan Mama Leta Mereka Melakukan Proses Menenun Di Kaki Gunung Dan Ini Juga Para Suami Suami Mereka Para Tua Tua Adat Mereka Juga Diajak Bersama Jadi Ini Menarik Para Perempuan Tidak Berjuang Sendiri Mereka Ada Bersama Sama Dengan Para Kaum Bapak Ini Ketika Dia Menerima Penghargaan Menerima Penghargaan Dari Pihak Pemerintah Amerika Serikat Bapak Ibu Itu Sebenarnya Bagi Saya Berdasarkan Strategi Eko Feminis Itu Strategi Yang Pertama Yaitu Strategi Pertama Dari Perjuangan Eko Feminisme Dari Perjuangan Akar Rumput Dan Saya Menemukan Itu Di Perjuangan Akar Rumput Masyarakat Di Timur Dari Para Perempuan Di Timur Strategi Yang Kedua Dari Eko Feminisme Itu Sebenarnya Adalah Mencoba Mencari Simbol Masyarakat Lokal Mencari Simbol Simbol Dari Masyarakat Lokal Dan Ternyata Simbol Masyarakat Lokal Kita Sangat Bersifat Mutual Equalis Untuk Itu Saya Coba Melihat Pandangan Masyarakat Meto Tentang Tanah Yang Saya Lihat Berdasarkan Pandangan Pendeta Mary Kolimon Dia Menggambarkan Pandangan Masyarakat Meto Tentang Tanah Meto Itu Merupakan Salah Satu Suku Di Timur Barat Yang Menggunakan Dua Istilah Tentang Tanah Yaitu Afu Dan Nayyan Kata Afu Dan Tanah Itu Berhubungan Dengan Afa Lemak Lama Kemakmuran Kesejahtera Dan Mereka Yang Memiliki Dan Memihara Tanah Tergorong Orang Yang Sejahtera Sedangkan Mereka Yang Tidak Memiliki Tanah Akan Memimpin Kepada Kemiskinan Dan Permudahan Yang Menarik Bapak Ibu Adalah Yang Dijelaskan Bahwa Tanah Itu Lebih Diberi Pengertian Seperti Naik Periuk Bagi Anggota Komunitas Maksudnya Adalah Tanah Sebagai Tempat Kita Menimbah Makanan Untuk Dibagi-bagikan Bagi Seluruh Anggota Keluarga Tanaman Bertumbuh Di Makhluk Hidup Yang Bergerak Justru Berhasil Dan Berhubungan Dengan Tanah Itulah Sebab Tanah Disebut Sebagai Periuk Kehidupan Sebagai Periuk Kehidupan Tempat Manusia Mengolah Dan Bergumul Bagi Hidup Dan Hal Ini Dipertegas Dengan Pengertian Tanah Dalam Pengertian Istilah Nain Kerabat Manusia Jadi Konsep Ini Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Bagian Dari Alam Bahkan Alam Itu Adalah Saudara Jadi Manusia Bukan Adalah Tuan Tetapi Alam Adalah Saudara Jadi Bukan Dalam Pengertian Hierarkis Dominatif Tapi Di Sini Dalam Pengertian Mutual Equalis Maksudnya Pada Satu Sisi Tanah Memelihara Manusia Tapi Pada Sisi Yang Lain Manusia Pun Harus Memelihara Tanah Sehingga Kesejahteraan Manusia Bisa Terpelihara Nah Sebenarnya Ini Juga Dapat Ditetemukan Dalam Keperjayaan Masyarakat Sumba Dalam Masyarakat Sumba Meraku Mereka Juga Punya Pemahaman Yang Sama Tentang Tanah Dalam Keperjayaan Meraku Terdapat Banyak Mitos Yang Menghubungkan Antara Ekologi Dan Kehidupan Manusia Dan Semua Mitos-mitos Tersebut Bermakna Bagi Para Pengikut Pengikutnya Sehubungan Yang Manusia Alam Dan Ilah Tertinggi Yang Menunjukkan Bahwa Meraku Sangat Memandang Penting Alam Dan Cipta Dan Kepatuhan Terhadap Perintah Meraku Harus Membawa Dampak Bahwa Mereka Harus Menghargai Alam Masyarakat Sumba Merupakan Masyarakat Yang Sangat Dekat Dengan Alam Alam Cipta Sehingga Mereka Tidak Akan Memperlakukan Alam Dengan Sesuka Hat Dula Nama Eti Yang Berjantungkan Bukit Dan Berhati Padang Maksudnya Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Mereka Juga Menggunakan Banyak Simbol Simbol Yang Berasal Dari Alam Nah Senanya Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Ada Banyak Simbol Simbol Dalam Masyarakat Lokal Kita Yang Dapat Kita Ambil Sebagai Cara Kita Jalan Untuk Kita Bertiologi Nah Hal Yang Lain Bapak Ibu Yang Menarik Itu Air Hujan Yang Tercurah Dari Langit Itu Diakini Sebagai Air Susu Ibu Sebagai Sumber Kehidupan Jadi Bumi Yang Menyusui Menggambarkan Bagaimana Bumi Menyusui Dan Menghidupkan Yang Menyimpan Kembali Apabila Kita Mati Ada Istilah Istilah Yang Ada Di Dalam Masyarakat Sumba Mereka Juga Menggambarkan Bagaimana Bumi Yang Menyusui Tanah Dan Air Yang Merupakan Makanan Dan Minuman Dari Ibu Pertiwi Hal Perawatan Dan Pemiliharaan Kelangsungan Hidup Seluruh Ciptaan Dan Seterusnya Kalau Ada Banyak Sekali Istilah Istilah Yang Terkait Dengan Itu Yang Menggambarkan Tentang Sesuatu Yang Bersifat Mutual Equalis Nah Apa Yang Dijelaskan Ini Oleh Ini Ada Hubungannya Bapak Ibu Di Dalam Kekristianan Di Timur Barat Sayang Sekali Menurut Dalam Kekristianan Di Timur Barat Sebentar ya Bapak Ibu Menurut Ibu Mary Kolimon Bahwa Kekristianan Di Timur Barat Misalnya Telah Terjadi Peminggiran Peminggiran Terhadap Istilah Istilah Wispa Dan Wisneno Jadi Khususnya Peminggiran Istilah Wispa Oleh Para Misionaris Belanda Sehingga Terkesan Bahwa Wisneno Itu Yang Lebih Tinggi Yang Laki-laki Sedangkan Wispa Itu Yang Dilihat Sebagai Perempuan Lebih Rendah Dan Itu Adalah Bagian Daripada Pengaruh Sending Ketika Itu Saya Mencoba Untuk Melihat Korelasi Dari Pikiran Pikiran Ini Dari Pendapat Para Angli Misalnya Dari Sebentar Waktu Ibu Dari Bapak Borong Yang Didasarkan Pada Pandangan James Lovelock Tentang Gaya Tentang Sang Gaya Bumi Sekalipun Ada Catatan Kritis Yang Diberikan Terhadap Hipotesis Yang Mengecilkan Tentang Peran Manusia Namun Dari Pandangannya Mengingatkan Kita Bahwa Kehidupan Ini Dibangun Atas Dasar Saling Ketergantungan Terhadap Sesama Ciptaan Dan Kemudian Ada Juga Kaitannya Dengan Pandangan Meg Vigo Yang Menambahkan Tentang Perspektif Tentang Bahasa Metaforis Allah Menurutnya Bahasa Tentang Allah Dalam Kitab Suci Itu Berciri Metaforis Dan Menyatakan Relasi Jadi Bukan Gagasan Yang Tidak Dapat Diubah Gagasan Itu Tidak Bersifat Beku Tetapi Dinamis Nah Sehubungan Dengan Imanensi Yang Ilahi Maka Hilangnya Imanensi Yang Ilahi Itu Karena Berhala Patriarkal Sehingga Justru Imanensi Inilah Yang Harus Ditemukan Kembali Sehingga Tradisi Kristen Dapat Dibenahi Ini Ada Kaitannya Dengan Pandangan Tadi Yang Sebelumnya Bahwa Ternyata Di Dalam Kekristenan Di Timur Barat Justru Telah Terjadi Peminggiran Wispah Oleh Para Misionaris Belanda Kemudian Saudara-saudara Ini Juga Ada Korelasinya Dengan Pandangan Elizabeth Green Tentang Konsep Ekofeminisme Tentang Konsep Ekofeminisme Yang Sebagai Teologi Transmutasi Sebagai Teologi Transmutasi Yang Tidak Didasarkan Pada Pendekatan Yang Dualitas Atau Model Patriarkis Yang Mengunggulkan Kekuasaan Allah Sebagai Kekuasaan Mas Kulit Tapi Didasarkan Kepada Femilis Femilis Yang Mengikatkan Perempuan Mengatasi Perbedaan Kelas Ras Etnik Dan Terusnya Jadi Borong Bapak Borong Menilai Ini Sebagai Pendekatan Yang Non Hierarkis Lalu Kemudian Juga Saya Korelasikan Dengan Pandangan Borong Tentang Dan Bapak Andrea Siwangu Berkaitan Dengan Penafsiran Yang Keliru Terhadap Tekst-tekst Yang Berkaitan Dengan Penciptaan Nah Itu adalah Strategi Ini adalah Bagian dari Strategi yang Kedua Berdasarkan Perspektif Ekofeminisme Lalu Kemudian Lalu Yang Kedua Kemudian Strategi Yang Ketiga Dari Perspektif Ekofeminisme Itu Mencoba Melihat Alam Secara Spiritualitas Alam Sebenarnya Secara Spiritualitas Adalah Sakral Atau Kudus Saya Mencoba Untuk Menemukan Itu Di Dalam Konteks Nah Kaum Feminis Memiliki Visi Organis Tentang Alam Sebagai Yang Memiliki Nilai Intrinsik Dan Nilai Instrumental Dan Nilai Nilai Ini Sebenarnya Kita Bisa Temukan Juga Di Dalam Masyarakat Lokal Kita Misalnya Saya Angkat Kembali Dalam Masyarakat Maraku Masyarakat Maraku Itu Melarang Penebangan Pohon-pohon Tertentu Seperti Jendana Gaharu Karena Merupakan Tempat Hunian Maraku Dan Roh-roh Nenek Moya Jika Menebang Maka Itu Melanggar Gendak Maraku Dan Itu Akan Mendatangkan Musibat Melanggar Menebang Pohon Termasuk Semua Yang Disebutkan Yang Sebelumnya Tadi Itu Melanggar Kehendak Maraku Maraku Juga Melarang Orang Untuk Melakukan Hal-hal Yang Merusak Alam Karena Alam Ini Merupakan Tempat Hunian Meraku Dan Hal Yang Sama Bapak Ibu Dapat Kita Temukan Dalam Tradisi Masyarakat Agama Suku Meto Di sana Juga Mereka Memiliki Ritus Ritus Yang Meminta Ijin Kepada Penguasa Alam Ketika Hendak Memotong Pohon Dan Ritus Ritus Ini Dimaksudkan Untuk Menjaga Keseimbangan Alam Termasuk Unsur-unsur Yang Berada Di Dalam Alam Jadi Dari Strategi Yang Ketiga Dari Eko Feminis Ini Saya Juga Melihat Bahwa Sebenarnya Dalam Masyarakat Lokal Kita Alam Dipandang Sebagai Yang secara Spiritualitas Adalah Satral Satral Dan Kudus Berdasarkan Semua Pendapat Pendapat Ini Bapak Ibu Saya Melihat Bahwa Konsep Patriarkat Yang Menekankan Tentang Hirarkis Dualistis Tadi Dan Kemudian Yang Di Wariskan Dalam Tradisi Kristen Kita Yang Juga Sangat Bersifat Patriarki Melalui Konsep Eko Feminisme Diberikan Penawaran Sebuah Konsep Yang Bersifat Holisme Egalitarian Jadi Sebuah Konsep Holisme Egalitarian Jadi Memandang Manusia Alam Ciptaan Ini Dalam Sebagai Satu Kesetuan Yang Setara Dan Sebagai Kesetuan Yang Setara Dan Hal-hal Seperti Itu Sebenarnya Dapat Kita Temukan Di Dalam Konteks Masyarakat Dimana Kita Berada Dan Karena Itu Ada Harapan Bagi Kita Untuk Kita Kembali Belajar Kepada Hikmat Lokal Hikmat Hikmat Lokal Yang Kita Punya Dalam Masyarakat Kita Sebenarnya Hikmat Hikmat Lokal Budaya Budaya Lokal Kita Cukup Memberi Kita Dukungan Untuk Kita Berbicara Tentang Konsep Keutuhan Ciptaan Untuk Kita Menghargai Alam Dan Ciptaan Ini Secara Lebih Bertanggung Jawab Itu Saja Dulu Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Bapak Ibu Untuk Makalah Ini Terima kasih Masih Ada Waktu Sekarang Jember Jember Halo 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 Ya Ibu Maaf Koneksi Saya Buruk Sali Disini Baik Ibu Evi Terima kasih Untuk Presentasinya Ibu Sekarang Kita Kita Akan Masuk Tapi Menarik Tadi Tentang Kaitan Antara Saya Juga Bertanya-tanya Kenapa Mereka Menenun Rupanya Tenunan Itu Berkaitan Dengan Tubuh Dan Jika Alam Rusak Berarti Mereka Pun Tidak Memiliki Pakaian Ataupun Tidak Memiliki Sesuatu Untuk Tubuhnya Dan Mereka Menjadi Telanjang Terima Kasih Untuk Informasinya Itu Sangat Menarik Sekali Ibu Evi Baik Ibu Bapak Sekarang Kita Akan Masuk Ke Pembicara Yang Kedua Bersama Pak Victor Dengan Judul Eko Feminisme Sakramental Silahkan Pak Victor Waktu Dan Tempat Saya Berikan Untuk Pak Victor Silahkan Baik Selamat Sore Apa Suara Saya Terdengar Jelas Iya Sangat Jelas Saya Coba Untuk Berbagi Slide Untuk Kita Saya Beri Judul Ini Psikoteologi Sakramental Dan Tantangan Dan Signifikansinya Bagi Pemboduan Dunia Kehidupan Untuk Memulai Itu Saya Melemparkan Beberapa Pertanyaan Karena Saya Seorang Laki-laki Menulis Dalam Sebuah Kesadaran Maka Saya Melemparkan Pertanyaan Besar Menulis Bisa Diren Juga Menyadari Ada Kerumitan Tertentu Dalam Jalan Bersikir Feminis Menyadari Pengalaman Mereka Para Konstruktor Atau Para Teolog Atau Filosof Pemikir Dan Pemraktis Lalu Menghormati Rahim Diskursus Artinya Menghormati Mereka Pemikir Feminis Karena Sepanjang Sejarah Perempuan Mengalami Berbagai Ketidak Keadilan Sehingga Pentingnya Feminisme Itu Dianut Oleh Berbagai Orang Pertanyaan Yang sama Juga Bisa Kalau Laki-laki Menghormati Pemikiran Eko Feminis Eko Feminisme Karena Hal Yang sama Juga Sepanjang Sejarah Alam Tidak Diberi Hak Moral Atau Status Moral Atau Gender Dalam Atau Antropomertisasi Terhadap Alam Dalam Waktu Yang Lama Dan Alam Dengan Perempuan Dalam Waktu Yang Lama Kelas Dua Tidak Dimasukkan Dalam Diskursus Keadilan Jadi Bagi saya Itu Menjadi Feminis Laki-laki Persoalan Menukar Cara Pandang Dan Lebih Beda Beda Juga Daripada Itu Sebab Cara Berpikir Feminis Dan Ekologis Adalah Sebuah Ide global Jadi Sekiranya Kalau kita Tidak Tahu Apa Itu Cara Berpikir Ekologis Dan Feminis Hari ini Kita Daripada Itu Dia Tahu Dan Merenungkan Beberapa Pertanyaan Ini Dimanakah Posisi Laki-laki Bagaimana Menjadi Laki-laki Hari ini Dalam Konteks Ketidak Dian Gender Lingkungan Dimana Mengelola Eksistensi Kita Sebagai Manusia Laki Dan Perempuan Dalam Konteks Lokal Pada Saman Dimana Kita Mulai Ketertindasan Perempuan Dan Alam Jadi Pengalaman Pribadi Saya Untuk Memikirkan Eko Feminis Saya Kira Memuas Padai Kecenderungan Arogansi Maskulinitas Yang Misalkan Cenderung Berpikir Universal Abstrak Hierarkis Reduksionis Dan Lain-lain Mekanistik Instrumental Alam Memandang Perempuan Dan Alam Juga Karena Cara Berpikir Yang Universal Itu Rata-rata Tidak Dertolak Dari Pengalaman Pertengaruan Situasional Dan Tidak Bertolak Dari Pengalaman Koron Mengapa Saya Memikirkan Eko Peminis Bisa Pramental Barangkali Istimla ini Juga Asing Dan Dapat Kita Temui Dan Saya Berpikir Menjadi Sebuah Ide Bertolak Dari Beberapa Alasan Saya Sedang Mengembangkan Eko Teologi Sakramental Dan Juga Pernah Mengalui Dimensi Kosmos Pekologis Dalam Liturgi Itu Sebabnya Saya Setelah Menulis Apa Eko Feminis Liturgis Saya Juga Menulis Yang Sakramental Yang Berikut Untuk Alasan Berikut Sakramental Liturgi Dalam Waktu Yang Lama Kurang Memberi Perhatian Pada Isi Perempuan Dan Krisis Ekologis Tapi Bisa Lihat Itu Diskursus Macam Ini Belum Terlalu Jadi Diskursus Yang Kuat Dibicarakan Dalam Teologi Alasan Teoritis Saya Pakai Teologi Sakramental Dan Juga Dari Tulisan Susan Rose Seorang Feminis Katolik Kenapa Saya Pakai Istilah Pembunuhan Dunia Kehidupan Tapi Sebelum Itu Kenapa Saya Untuk Memulai Tulisan Ini Untuk Memparkan Konteks Sebelum Itu Saya Mikirkan Kalau Ada Kenapa Kita Sensitive Secara Teologis Untuk Menggumuli Persoalan Lingkungan Karena Kehidupan Ini Sakral Sebuah Bentuk Sakramental Dan Kita harus Mengakui Itu Terlebih dahulu Sebagai Bukan Sebuah Hipotesis Tapi Semacam Akta Akta Iman Bahwa Bumi Ini Sakral Kehidupan Itu Juga Demikian Kenapa Itu Dunia Kehidupan Yang Sakramental Kira Itu Menunjuk Pada Apa Dan Siapapun Dalam Logos Adalah Media Atau Tempat Berantara Sang Pencipta Semua Ciptaan Baik Itu Dunia Dan Kehidupan Di Dalamnya Alam Dan Manusia Keduanya Merupakan Sakramen Ilahi Tanda Rahmat Tanda Dari Aktifitas Roh Yang Berhembus Di Atas Kehidupan Alam Dan Kehidupan Manusia Secara Ekologis Saya Dapat Membagi Bentuk Sakramen Pertama Sakramen Alam Sakramen Sosial Dan Yang ketiga Sebenarnya Sakramen Gerejawi Nah Namun Semua Itu Dalam Fakta Krisis Lingkungan Ini Mengalami Krisis Atau Kehancuran Atau Saya sebut Pembunuhan Jadi Yang dimaksud Dengan Pembunuhan Dunia Kehidupan Dia Berkonotasi Atau Dia Berarti Dunia Kehidupan Manusia Dan Dunia Kehidupan Alam Jadi Ada Bentuk Holistik Daripada Yang dimaksud Dengan Dunia Kehidupan Dan Yang Menunjuk Secara Khusus Itu Menunjuk Semua Lingkungan Alam Manusia Lingkungan Fisik Disini Ada Ekosistem Air Juga Hutan Tanah Udara Masyarakat Juga Komunitas Gerejawi Itu Sebuah Macam Berbagai Varian Dari Lingkungan Yang Sakral Yang Saya sebut Dunia Kehidupan Istilah Dunia Kehidupan Juga Saya telah Jelaskan Di Tulisan Lain Tapi Saya Ambil Dari Kemahaman Dari Eko Fenomenologi Dan Khususnya Mengembangkan Eric Fromm Untuk Mengonstruksi Istilah Dunia Kehidupan Untuk Mengganti Atau Bukan Mengganti Semacam Tidak Terlalu Setuju Dengan Istilah Dunia Kehidupan Saya Pakai Untuk Menuju Sistem Lingkungan Semua Bontuk Kehidupan Dan Kalau Dalam Fisis Ekologi Itu Semua Itu Rusak Hancur Dan Saya Sebut Ada Pembunuhan Dunia Kehidupan Kalau Ada Tindakan Manusia Untuk Hancur Dunia Kehidupan Yang Dirusak Pembunuhan Dunia Kehidupan Karena Ingin Menggeser Atau Memakai Secara Bersamaan Atau Kurang Terlalu Setuju Dengan Istilah Bios Bios Atau Ecoside Karena Cukup Teknis Atau Terlalu Hanya Istilah Menunjukkan Hanya Lingkungan Fisik Saja Deskripsi Deskripsi Lingkungan Fisik Yang Rusak Tapi Dengan Pakai Istilah Pembunuhan Dunia Kehidupan Atau Life Works Itu Kalau Dunia Kalau Satu Ekosistem Rusak Dia Bukan Sekedar Rusak Lingkungan Fisik Tapi Menunjuk Pada Makna Warisan Peradaban Menunjuk Pada Seluruh Susunan Kebudayaan Dan Pemahaman Manusia Yang Dihancurkan Kalau Contoh Ada Penghancuran Bibit Misalkan Pasus India Atau Domini Homogenisasi Pangan Sejak Tahun 70-an Hingga Sekarang Dan Beberapa Bibit Hilang Di Timur Bibit Asli Timur Atau Dianggap Kurang Baik Bibit Itu Karena Ada Dominasi Pangan Maka Di balik Kehilangan Bibit Itu Ada Kehilangan Lebih Daripada Kehilangan Dibit Tapi Kehilangan Imajinasi Kultural Warisan Kebudayaan Sehingga Saya Lebih Suka Memakai Dunia Kehidupan Daripada Memakai Ecosite Biosite Itu Disitu Terkait Dengan Fokus Tulisan Ini Maka Bisik Ekologi Adalah Persoalan Feminis Itu Menjadi Titik Pijak Sebagai Latar Belakang Saya Berpikir Untuk Konteks Yang Berurut Berutan Dari Konteks Yang Lebih Besar Kris Lingkungan Juga Terkait Dengan Masalah Epistemologi Dalam Analisis Feminis Mereka Temukan Juga Tanah Berlisan Sapat Deskartesian Atau Pasca Deskartes Sains Reduksionis Teologi Politik Ekonomi Budaya Dan Agama Yang Cenderung Patriarki Androsentris Dan Seksis Atau Misoginis Dan Kronik Saya Juga Sebelum Untuk Menyatakan Itu Saya berpikir Kalau Hal-hal Akar-akar Krisis Itu Saya Merujuk Kembali Pada Sebenar Ingin Mengungkapkan Bahwa Memang Kita Melacak Berbagai Akar Krisis Tapi Memang Sifat Daripada Krisis Ekologi Itu Bersifat Menimbul Dan Karena Itu Sudah Lama Sejak Manusia Perlahan Menjadi Dominator Mulai Dari Revolusi Kognitif Revolusi Pertanian Revolusi Industri Sampai Abad 21 Itu Lebih Jelas Menjadi Dominasi Manusia Sebut Antroposen Dan Ada Hubungan Antara Berbagai Akar Krisis Dan Faktanya Sebelum Fisik Itu Sebagai Mengapa Kita Perlu Untuk Melacak Atau Mengembangkan Atau Memakai Pemikiran Eko Feminis Sebagai Tren Kita Berpikir Karena Ada Krisis Lingkungan Dan Kita Bisa Melacak Itu Dari Sejarah Krisis Lingkungan Dan Terkait Dengan Akar Akar Krisis Lingkungan Seperti Yang Sudah Disebutkan Itu Menjadi Alasan Kenapa Dia Disebut Katalisator Hal Yang Perlu Dibahas Hari Ini Dan Cukup Kita Sensitifkan Yang Kedua Katalisator Kedua Mengapa Kita Harus Mengembangkan Eko Feminis Juga Untuk Khusus Konteks NTT Beberapa Kasus Atau Menjadi Konteks Kami Di Sana Krisis Lingkungan Fisik Dapat Ditunjukkan Ada Keterkaitan Lingkungan Fisik Dan Fisik Dan Itu Bersifat Saling Menyebabkan Dan Sifatnya Mengertangkan Perubahan Perubahan Tertentu Jadi Kalau Kita Merusak Lingkungan Fisik Dia Berdampak Pada Kemiskinan Konteks Kita Hasil Dari Krisis Lingkungan Fisik Dan Kemudian Dapat Nampak Jelas Rawan Pangan Kemiskinan Kelaparan Konteks Kami Di Sini Juga Gisi Buruk Ibu Hamil 2020 24,3% Menjadi Fokus Tulisan Ini Konteks Krisis Lingkungan Ekologis Di NTT Kami Menyadari Hubungan Krisis Lingkungan Fisik Dan Penusian Bersifat Ganda Jadi Termasuk Di dalamnya Kemeleratan Perempuan Kalau yang pertama Tadi Kalau kita mencari Penyebabnya Adalah Manusia Secara umum Kita sepakat Tapi tidak cukup Kita menyebut Penyebabnya Manusia Lebih Daripada Itu Penyebabnya Adalah Sebuah Sistem Cara Berpikir Sebuah Bentuk Kebudayaan Yang Antroposent Yang Bersifat Patriarki Dan Sebagaini Saya memberi Analisis Bagan Seperti Ini Di sini Menjadi Akar-akar Persoalan Secara Epistemologis Epistemologis Itu Saya bagi Dua Filosofis Epistemologi Agama Wahyu Itu Cenderung Wahyu Kalau Epistemologi Agama Sering Bertolak Dari Wahyu Kalau Wahyu Itu Sering Dianggap Di Monopoli Dalam Jalan Berpikir Laki-laki Maka Jelas Saja Alkitab Disus Mekian Maka Jelas Saja Bangunan Bangunan Teologi Bersifat Androcentris Dan Jalan Berpikir Filosofis Pelacakan Daripada Feminis Dengan Melacak Bahwa Saya Mengambil Kesimpulan Dalam Artikel Lain Sebuah Kartesianisme Adalah Androcentris Patriarchi Dan Sebaliknya Patriarchi Adalah Sebuah Kartesianisme Jalan berpikir Yang mekanistik Dualistik Dan lain-lain Adalah Sebuah Bentuk Warisan Kemikiran Modern Yang berpusat Pada Pada Kartesia Dan Jalan Berpikir Seperti itu Dia berhubungan Dengan Agama Jalan Berpikir Keagamaan Tadi Contoh Ada Tekstik Yang Bersifat Patriarchi Semakin Sembilan Dan Dalam Tradisi Gereja Juga Berpengaruh Jalan Berpikir Kalau Dia Laten Jalan Berpikir Laki-laki Saya Kira Dalam Tradisi Itu Dalam Gereja Temaman Sakramental Dalam Gereja Itu Contoh Perjemuan Anak Itu Persoalan Patriarki Di Dalam Karena Titik Tolak Calvin Adalah Pemeriksaan Intelektual Simbolik Kultural Itu Contoh Jalan Berpikir Yang Kelaki-laki Masculin Itu Bisa Tampak Dalam Adat Dan Lain-lain Juga Berhubungan Dengan Terkait Dengan Sistem Pemikiran Tentang Ekonomi Dan Itu Terkait Dengan Kalau Jalan Berpikir Kapitalis Yang Berhubungan Dengan Kemiskinan Dan Itu Semua Dapat Nampak Kalau Kita Lacak Dari Konteks Konteks Di NTT Bisa Dilacak Dan Inti Terdalamnya Adalah Susunan Semacam Ini Tapi Saya tidak Klaim Bahwa Analisis Ini Sepat Dan Kalau Dalam Jalan Berpikir Itu Dia Dipakai Secara Agama Budaya Dan Sosio Ekonomi Maka Dia Membentuk Dia Mengendap Ke Dalam Institusi Dia Mengendap Secara Institusi Karena Itu Gereja Juga Bisa Menganut Jalan Berpikir Semacam Itu Lembaga Lain Yang Cara Berpikir Melihat Perempuan Dan Alam Itu Sebagai Objek Alat Atau Hanya Semata Mata Benda Inferior Bahkan Yang Memandang Alam Itu Sebagai Objek Yang Sekular Tidak Ada Yang Suci Di Dalam Karena Itu Kita Menghancurkan Hancuran Saja Ini Jalan Berpikir Yang Saya Maksud Dari Laki-laki Dan Semua Akumulasi Keterhubungan Itu Dia Menyebabkan Desakramentalisasi Sebuah Bentuk Penhancuran Dunia Kehidupan Yang Di Dasarnya Paling Mengalami Paling Parah Perempuan Anak Anak Dan Alam Dan Identik Pengalaman Antara Perempuan Alam Jadi Dengan Demikian Krisis Ekologis Bagi Saya Itu Adalah Krisis Sakramentalitas Dunia Kehidupan Karena Terjadi Pembunuhan Dunia Kehidupan Ekokrisis Sebagai Saya Pembunuhan Dunia Kehidupan Itu Saya Tidak Terlalu Setuju Dengan Ekosite Dan Biasite Karena Memandang Dalam Dasar Filosofisnya Keholisme Bukan Partikularisme Jadi Partikular Kurang Ditampung Dalam Pengertian Pengertian Atau Definisi Ekosite Dan Bagi Saya Ekokrisis Juga Sebagai Krisis Gambaran Tuhan Juga Bagi Saya Krisis Ekologi Sebagai Krisis Teologi Dan Dengan Demikian Kalau Krisis Ekologi Adalah Sebuah Desakramentalisasi Itu Sebabnya Saya Harus Memikirkan Eko Feminisme Sakramental Sayangnya Dalam Kek Protestan Itu Di Abad 20 Kurang Menghargai Mengapresiasi Pemikiran Sakramental Karena Itu Reuter Dia Membagi Bahwa Katolik Itu Cenderung Pemikiran Sakramental Protestan Itu Kovenantal Perjanjian Tapi Saya Tidak Setuju Dengan Pembagian Seperti Itu Selaluh Protestan Tidak Punya Cara Bikir Sakramental Mengapa Protestan Kurang Berbasis Pada Sakramentalisme Atau Sakramental Untuk Memikirkan Ekoteologi Atau Isu Lain Dengan Bentuk Teologi Sakramental Karena Sakramental Sme Itu Sering Dalam Reformasi Mengerucut Kira Dalam Ritual Dan Karena Itu Sakramental Sakramental Atau Praktik Sakramental Terkurang Dalam Gereja Dan Bukan Dikembangkan Ke Isu Di Luar Gedung Gereja Praktik Sakramental Juga Diakui Oleh Ros Misalkan Cenderung Didominasi Oleh Laki-laki Contoh Saya Tidak Usah Sebut Contoh Yang Pali Ini Karena Mereka Mereka Tidak Menutup Debat Gereja Katolik Sudah Menutup Debat Kenapa Tidak Ditabiskannya Perempuan Untuk Menjadi Sakramental Tapi Beberapa Hal Khusus Protestan Kurang Mengapresiasi Dan Menghidupkan Teologi Sakramental Untuk Berpikir Tentang Isu Lingkungan Dan Isu Perempuan Dan Kemudian Saya Melihat Karena itu Protestan Perlu Mengapresiasi Ulang Sakramental Untuk Dikembangkan Lebih Jauh Lebih Intensif Dalam Kesadaran Semacam Itu Belakangan Memang Protestan Mulai Mengembangkan Karena itu Saya Untuk Ekoteologi Menggunakan Cara Berpikir Sakramental Lebih Bagi Saya Lebih Mengena Dan Beberapa Teolog Menggunakan Jalan Berpikir Itu Dalam Teologi Tapi Kira Mau Disebut Sebagai Sakramental Ismi Tapi Karena itu Saya Berpikir Kalau Kesadaran Akan Mengapresiasi Teologi Sakramental Untuk Ekoteologi Sekarang Sedang Disadari Kembali Berjalan Kembali Untuk Menghayati Ulang Sakramental Untuk Memikirkan Ekoteologi Dan Seperempuan Dan Juga Kenapa Teologi Sakramental Kurang Dalam Pemakaian Sering Sering Dalam Praktik Sakramental Di gereja Sering Kurang Mengapresi Meminggirkan Pengalaman Perempuan Praktik Sakramental Juga Karena Ada Bagi saya Ada Pengaruh Kemahaman Untuk Teologi Dalam Memahami Mengembangkan Teologi Yang Memandang Allah Sebagai Terlalu Kuat Tinggi Maha Dan Sebagainya Dan Dengan Menit lagi Ya Pak Jadi Singkatnya Saya Memikirkan Egotologi Sakramental Yang Terbuka Pada Isu Perempuan Dan Laki-laki Tapi Ada Untuk Mengembangkan Itu Untuk Ekofeminisme Ada Beberapa Hal Yang Perlu Di Waspadai Karena Sebagai Tantangan Dia Mengandung Ambigu Contoh Ambigu Dalam Pemikiran Sakramental Itu Bisa Timbul Kemahaman Tentang Tubuh Dan Kalau Misalkan Tubuh Itu Suci Bisa Dipahami Terbalik Bahwa Alah Suci Maka Saya Harus Melakukan Asketisme Yang Tidak Sehat Karena Tubuh Perempuan Itu Suci Maka Dia Dapat Tubuh Itu Suci Tapi Kalau Kita Lihat Perempuan Itu Justru Kita Mengambil Nilai Kesucian Dalam Tubuh Itu Dan Sering Dipakai Untuk Oleh Laki-laki Untuk Memandang Bagaimana Tubuh Perempuan Itu Ambigu Yang Kedua Itu Keologi Sakramental Bersifat Dia Terlampau Bersifat Berpusat Pada Gereja Dan Karena Itu Persoalan Suci Atau Sakral Atau Tidak Sakral Itu Ditentukan Oleh Gereja Dan Karena Itu Kalau Pemahaman Teologi Yang Di Dalam Gereja Sering Dianud Senderung Perpatriarki Maka Dia Bias Terhadap Persoalan Perjumpaan Ras Gender Dan Juga Ada Ambigu Dalam Pemahaman Sakramental Kalau Terlampau Terlalu Berpusat Kepada Kristus Kalau Yesus Itu Laki-laki Punya Beberapa Tentangan Bagi Pemikiran Ecofeminism Kepada Ya Chris Ya Baik Pak Victor Sepertinya Masalah Jaringan Kita Tunggu Sebentar Bisa Bergabung Lagi Apakah Kita Lanjut Saja Bu Asna Ke Sesi Tanya Jawab Boleh Oke Baik Ibu Bapak Karena Pak Victor Ada Terkendala Masalah Jaringan Nanti Dia Bisa Bergabung Kembali Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Akan Ada Dua Termin Nanti Untuk Termin Pertama Saya Buka Untuk Tiga Penanya Ada Di Sini Ibu Maria Yang Bisa Langsung Menjawab Jika Pertanyaan Ditujukan Kepada Ibu Maria Atau Ibu Evi Silahkan Ibu Bapak Bagi Yang Mau Meminta Klarifikasi Atau Bertanya Lebih Lanjut Atau Mengapresiasi Atau Mengkomparasi Saya Berikan Kesempatan Bagi Yang Mau Bertanya Silahkan Raise Hand Untuk Tiga Penanya Apakah Sudah Ada Yang Raise Hand Masih Belum Oke Sambil Menunggu Apa ya Sebagai Pemantik Oh Sudah Ada Ibu Lia Kita Kita Sisir Pertanyaan Dulu Ada Ibu Lia Di Sana Masih Satu Oke Baik Ibu Lia Dulu Silahkan Langsung Saja Terima Kasih Untuk Ma Evi Terima Kasih Untuk Presentasi Yang Baik Saya Mau Menawarkan Ke Ma Evi Saya Baru Baca Satu Tulisan Dari Kue Kulian Bagaimana Dia Menulis Menulis Bahwa Pada Masa Sekarang Itu Bicara Tentang Feminisme Asia Sepertinya Perlu Untuk Menganalisis Juga Dari Sisi Kapitalis Karena Iman Kristen Itu Bagi Dia Sudah Sudah Dipengaruhi Oleh Cara Berpikir Kapitalis Jadi Kayak Istilah Seperti Kerajaan Allah Makota Emas Terus Ketika Persembahan Berilah Yang Kamu Punya Maka Allah Akan Melipat Gandakan Jadi Cara Berpikir Kapitalis Kemudian Mempengaruhi Kita Untuk Berpikir Secara Material Jadi Kalau Gereja Terbuat Dari Kayu Itu Tidak Baik Gereja Harus Dari Tembok Harus Lantainya Harus Marmer Seperti Itu Nah Mungkin Menarik Kalau Analisis Mama Menurut Beta Kalau Ditarik Sampai Kayak Cara Berpikir Kapitalis Karena Bagi Beta Bagi Saya Kenapa Sampai Tanah-tanah Kita Dijual Itu Adalah Kapitalis Yang Menggunakan Mengeksploitasi Budaya Patriarki Kita Jadi Mempengaruhi Laki-laki Untuk Mengambil Keputusan Menjual Tanah Nah Menarik Sebenarnya Kalau Ditarik Ke Mama Aleta Karena Saya ingat Salah satu Ungkapan Mama Aleta Adalah Jangan Pernah Menjual Apa Yang Tidak Bisa Kamu Buat Tanah Batu Itu Tidak Bisa Dibuat Oleh Manusia Karena Itu Tidak Boleh Dijual Dan Karena Itulah Mama Aleta Menenun Karena Bagi Mama Aleta Tenunan Bisa Dibuat Oleh Seorang Perempuan Karena Itu Jual Tenunan Karena Tenunan Kita Bisa Buat Sementara Tanah Dan Batu Itu Tidak Bisa Dibuat Karena Itu Jangan Dijual Nah Bagi Saya Menarik Bagaimana Pemikiran Seorang Mama Aleta Melawan Cara Berpikir Kapitalis Yang Memilih Untuk Merenggut Sebanyak Mungkin Tanpa Memikirkan Apakah Ini Sustainable Atau Tidak Terima Kasih Mak Terima Kasih Ya Terima Kasih Ibu Lia Sekarang Apakah Pak Victor Sudah Bergabung Bersama Kita Masih Belum Bergabung Ya Baik Sekarang Kita Masuk Ke Penanya Kedua Ada Ibu Liz Sigilipu Silahkan Ibu Ya Selamat Sore Sebenarnya Saya Saya Ibu Liz Dari Poso Dari Tentena Ya Saya Ingin Tanya Pada Pak Victor Sebenarnya Boleh Tapi Belum Ada Di Ruangan Ini Ya Betul Betul Ya Bagaimana Bu Asnat Apa Bisa Dilanjutkan Pertanyaannya Atau Sebentar Sebentar Ada Ibu Ibu Ke Maefi Saja Dulu Yang Mau Bertanya Mumpung Maefi Ada Di Sini Baik Karena Sudah Ada Dua Pertanyaan Untuk Pak Victor Memang Sambil Menunggu Pak Victor Bergabung Kembali Baik Ibu Bapak Masih Ada Yang Ingin Bertanya Ada Paulus Silahkan Paulus Ya Terima kasih Buat Kesempatannya Saya Mau Pertanyaan Kepada Ibu Maria Ketika Mendengarkan Presentasi Tadi Sedikit Menyinggung Tentang Tenun Atau Songket Seperti itu Kalau tadi Kak Lia Bawanya Kedalam Refleksi Tentang Kapitalisme Tapi Kemudian Saya Tarik Itu Kedalam Tapi Saya Tetap Berbicara Kepada Tenun Songket Mungkin Bisa Menjadi Masukan Atau Sekaligus Mungkin Pertanyaan Tentang Ketika Menguraikan Model-model Atau Pola Kain Tenun Itu Apakah Ekspresi Narasi Perempuan Juga Terlibat Di dalam Bentuk Atau Model itu Karena Saya Melihat Seperti Misalnya Kalau Dibandingkan Dalam Batik Seperti Itu Seringkali Batik Itu Dipahami Seperti Sebuah Sebuah Seni Bahwa Model Atau Corak-corak Dari Batik Itu Menunjukkan Tentang Bagaimana Pembuat Itu Meskipun Sayangnya Itu Menjadi Fabrian Seperti Itu Tapi Ada Juga Yang Masih Batik Tulis Dan Batik Yang Benar-benar Dibuat Hand Mix Itu Juga Menggambarkan Bagaimana Pembuat Itu Juga Mengekspresikan Dirinya Nah Saya Rasa Ini Juga Bisa Menjadi Metode Yang Baik Si Perempuan Ketika Membuat Itu Bagaimana Dia Bisa Merekspresikan Dirinya Melalui Karya Tenun Itu Nah Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Masih Berupa Tanggapan Lalu Terselip Juga Pertanyaan Kalau Tadi Ketika Berbicara Tentang Bagaimana Budaya Ada Di Timur Seperti Itu Apakah Memang Dalam Klasifikasi Apakah Narasi Yang Ditampilkan Oleh Ibu Maria Itu Juga Menggambarkan Bagaimana Kondisi Perempuan Di Timur Secara General Atau Itu Sudah Mewakili Bagian Bagian Dari Perempuan Perempuan Spesifik Di Timur Seperti Itu Karena Saya Rasa Itu Juga Menjadi Sesuatu Hal Yang Baik Jika Adanya Semacam Peta Seperti Itu Jadi Sekurangnya Katakan Seperti Ini Sekurangnya Gambaran Perempuan Di Timur Atau Narasi Perempuan Di Timur Berupa Satu Dua Tiga Empat Seperti Jadi Tidak Terjebak Kepada Mungkin Gambaran Utuh Seperti Itu Karena Kalau Saya melihat Atau sering Mali mendengar Cerita dari Perempuan Perempuan Atau Ibu 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 Di Timur Mereka Punya Kisah Kisah Yang Menarik Kisah Misalnya Berbicara Tentang Perdagangan Manusia Katakanlah Itu Narasi Yang Dibangun Disitu Tidak Tunggal Tapi Ada Banyak Kisah Kisah Tidak Hanya Tentang Bagaimana Relasi Dia Dengan Suami Tapi Juga Bisa Menjadi Relasi Ibu Dengan Anaknya Bisa Cerita Tentang Relasi Ibu Dengan Dirinya Sendiri Atau Mungkin Bagaimana Pengalaman Ibu Ketika Ada Di Tanah Asing Seperti Bagaimana Dia Bertahan Kalau Meminjam Bagaimana Perempuan Yang Dijual Atau Perempuan Korban Trackpicking Itu Narasinya Begitu Beragam Bagaimana Kalau Misalnya Itu Coba Kita Masukkan Sebagai Semacam Peta Seperti Itu Saya Melihat Artikelnya Yang Disampaikan Oleh Bum Maria Ini Sudah Sangat Baik Tapi Akan Lebih Baik Apabila Ada Peta Seperti Itu Jadi Tidak Terjebak Kepada Generalisasi Tapi Juga Ada Spesifikasi Pengelompokan Sudah Dilakukan Tetapi Pengelompokan Turunan Itu Yang Mungkin Saya Kejar Dan Itu Bisa Menjadi Sebuah Masukan Yang Berarti Karena Supaya Kita Tidak Terjebak Kepada Perempuan Di Timur Itu Seperti Ini Padahal Tidak Seperti Itu Pertanyaan Masukan Dan Anggapan Terima Kasih Terima Kasih Paulus Baik Ibu Evi Boleh Menanggapi Masukan Ataupun Pertanyaan Dari Kak Leah Dan Paulus Silahkan Baik Baik Terima Kasih Ibu Leah Dengan Pak Paulus Terus Terang Saya Sangat Bersyukur Atas Komentar Komentar Yang Diberikan Oleh Bapak Dan Ibu Oleh Karena Memang Kesempatan Berwebinar Saat Ini Sebenarnya Adalah Kesempatan Saya Ingin Belajar Sesuatu Dari Bapak Dan Ibu Nah Masukan Yang Diberikan Oleh Ibu Leah Tadi Saya Tidak Mengomentari Saya Senang Sekali Dan Terima Kasih Ibu Leah Atas Komentar Yang Sangat Luar Biasa Yang Diberikan Untuk Saya Dan Saya Pikir Itu Merupakan Satu Masukan Yang Sangat Berharga Sangat Berharga Bagi Saya Yang Nanti Di Dalam Proses Perbaikan Daripada Tulisan Ini Saya Akan Menambahkannya Itu Dan Mungkin Nanti Saya Akan Berkonsultasi Dengan Ibu Leah Menyekut Buku-buku Yang Terkait Dengan Itu Juga Saya Akan Berkonsultasi Karena Menurut Saya Ini Sebuah Pandangan Yang Menarik Yang Tentu Akan Menjadi Lebih Baik Kedepan Ditambah Di Dalam Tulisan Ini Dari Sisi Kapitalis Dan Yang Kedua Dari Pak Paulus Yang Menyangkut Motif-motif Itu Memang Saya Tidak Melakukan Penelitian Secara Spesifik Untuk Motif-motif Sehingga Saya Saya Tidak Memiliki Pemahaman Yang Terlalu Cukup Tentang Itu Tetapi Saya Berterima kasih Atas Masukan Ini Dan Saya Pikir Ini Juga Menjadi Bahan Untuk Bisa Diperhatikan Kedepan Dan Yang Khususnya Menyangkut Dengan Peta Itu Itu Juga Saya Berterima Kasih Saya Akan Menampung Itu Untuk Proses Penyempurnaan Dari Para tulisan Terima Kasih Banyak Ya Terima Kasih Ibu Evi Sudah Menjawab Dua Pertanyaan Dari Kawan-kawan Satu Lagi Untuk Memancing Tadi Menarik Yang Ibu Sampaikan Tentang Konsep Mutual Equals Ibu Maria Bagaimana Ini Dikaitkan Dengan Kearifan Lokal Kita Sambil Menunggu Penanya Berikutnya Mohon Dibantu Dieksplorasi Mutual Equals Ini Apa Yang Dipahami Ya Ibu Secara Lebih Mudahnya Ketika Kita Menarik Dalam Konsep Kearifan Lokal Kita Ya Terima Kasih Ibu Sebenarnya Konsep Mutual Equals Ini Sebenarnya Bagian Dari Strategi Strategi Ketiga Yang Sebenarnya Ditawarkan Dari Perspektif Eko Feminis Bagaimana Ada Saling Ketergantungan Di Antara Sesama Ciptaan Sebenarnya Sederhani Ada Saling Ketergantungan Di Antara Sesama Ciptaan Dan Ketergantungan Itu Tidak Menjadikan Yang Sesatu Menjadi Lebih Utama Atau Lebih Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Yang Lain Tetapi Semua Berada Di Dalam Sebuah Rantai Ekosistem Yang Saling Membutuhkan Tetapi Juga Ikor Setara Setara Satu Dengan Yang Lain Itu Sebenarnya Yang Dimaksud Dengan Konsep Ini Dan Kita Coba Untuk Menemukannya Di Dalam Masyarakat Lokal Kita Bahwa Ternyata Konsep Konsep Seperti Itu Ada Di Dalam Masyarakat Kita Hanya Seringkali Itu Tidak Kita Lihat Itu Sebagai Sesuatu Yang Berarti Tetapi Ini Ada Tawaran Dari Perspektif Eko Feminisme Untuk Mari Kita Coba Untuk Berteologi Eko Feminisme Dengan Melihat Budaya-budaya Lokal Hikmat-hikmat Lokal Yang Ada Di Dalam Masyarakat Kita Seperti Yang Saya Sudah Simbol-simbol Yang Sudah Ada Dalam Masyarakat Lokal Kita Dan Itu Sebenarnya Menunjukkan Konsep Ketergantungan Yang Setara Yang Satu Tidak Merasa Diri Lebih Penting Daripada Yang Lain Kalau Kalau Misalnya Kita Bawa Kepada Contoh Ya Ibu Bagaimana Kita Mengimplementasikan Atau Mengaplikasikan Padanannya Karena Realitanya Laki-laki Dan Perempuan Misalnya Tidak Setara Di Dalam Masyarakat Kita Tetapi Di Alam Kita Apakah Ada Setara Juga Yang Ditemukan Di Dalam Alam Sendiri Sehingga Berdampak Kepada Realita Laki-laki Dan Perempuan Ataukah Laki-laki Dan Perempuan Harus Belajar Dari Alam Itu Sendiri Yang Mencoba Untuk Setara Atas Setiap Unsur Yang Ada Ya Oleh Karena Ibu Terima Kasih Dalam Bingkai Pemahaman Patriarki Kan Kita Mengenal Konsep Logika Berpikir Yang Dualistis Yang Asimbolis Yang Tidak Setara Jadi Ada Langit Ada Bumi Ada Laki-laki Ada Perempuan Ada Manusia Ada Alam Jadi Ini Logika Logika Dualistis Yang Tidak Simbolis Dalam Alam Sehingga Perlakuan Perlakuan Laki-laki Terhadap Perempuan Oleh Karena Laki-laki Jadi Yang Pertama Itu Dia Merasa Diri Lebih Berkuasa Daripada Yang Dibawa Yang Laki-laki Lebih Berkuasa Daripada Perempuan Makanya Dia Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan Lalu Kemudian Oleh Karena Manusia Itu Ada Setara Manusia Dan Alam Manusia Ada Pada Strata Yang Lebih Tinggi Alam Ada Strata Yang Lebih Bawa Lebih Dibawa Sehingga Alam Melakukan Manusia Melakukan Kekerasan Terhadap Alam Jadi Sistem Logika Berpikir Yang Dualistis Yang Tidak Setara Ini Mempengaruhi Semua Perilaku Perilaku Kehidupan Kita Jadi Kekerasan Terhadap Perempuan Juga Menjadi Kekerasan Terhadap Alam Karena Perempuan Dan Alam Ada Pada Strata Yang Setara Dalam Logika Berpikir Yang Patriarki Jadi Dalam Sistem Patriarki Kita Mengenal Apa Yang Disebut Kiriarki Kuasa Siapa Yang Merasa Memiliki Kuasa Lebih Dia Sangat Potensial Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Mereka Yang Memiliki Kuasa Yang Lebih Rendah Nah Di Dalam Logika Patriarki Karena Laki-laki Dia Merasa Dia Ada Memiliki Kuasa Lebih Maka Dia Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Karena Manusia Merasa Dia Berada Memiliki Kuasa Lebih Maka Dia Melakukan Kekerasan Terhadap Alam Dan Ini Seringkali Juga Didukung Oleh Penafsiran Penafsiran Yang Yang Tidak Terlalu Tepat Terhadap Teks Alkitab Kita Yang Sebenarnya Secara Eksistensi Seperti yang Saya Serbitkan Tari Bahwa Sejak Penciptaan Manusia Diciptakan Dalam Eksistensi Yang Baik Namun Demikian Dalam Proses Penafsiran Teks 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 Alkitab Yang Berkaitan Dengan Penciptaan Itu Terjadi Penafsiran Penafsiran Yang Tidak Tepat Oleh Karena Kita Bukan Saja Belajar Dari Alkitab Yang Sebenarnya Ditulis Dalam Konteks Yang Berlatar Belakang Patriarki Tapi Sebenarnya Banyak Kali Kita Belajar Dari Tafsiran Yang Patriarki Juga Jadi Alkitab Sudah Ditulis Dalam Latar Belakang Konteks Masyarakat Yang Berjiri Patriarki Kemudian Ditafsir Lagi Secara Patriarki Dengan Logika Androsentris Misalnya Nah Ini Semua Saling Saling Menyumbang Di Sana Sini Karena Itu Memang Perlu Untuk Adanya Penafsiran Alkitab Yang Lebih 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 Segar Lebih Baru Supaya Apa Alam Bisa Diperlakukan Sebagaimana Eksistensi Semula Yang Allah Inginkan Baik Terima kasih Ibu Maria Cuman Nanti Mungkin Tersimpan Satu Lagi Contoh Yang Mudahnya Ya Ibu Saya Mau Bacakan Dulu Satu Pertanyaan Dari Pak Parasian Simamora Yang Minta Dijawab Juga Oleh Narasumber Pertama Boleh Bagaimana Cara Berteologi Tidak Terjebak Pada Panteistik Kalaupun Terjebak Pada Panteistik Bagaimana Menjembatani Dengan Teologi Begitu Ibu Terima kasih Mungkin Yang Dimaksudkan Itu Adalah Kita Tidak Menyembah Ya Ibu Kita Tidak Kalau Kita Tadi Seperti Yang Disebut Pak Victor Tadi Bahwa Alam Ini Sebenarnya Kudus Adanya Kudus Adanya Dalam Logika Strategi Yang Ketiga Strategi Yang Ketiga Dari Eko Feminis Itu Dia Juga Mencoba Untuk Melihat Alam Mencoba Untuk Melihat Mencoba Untuk Melihat Alam Secara Spiritualitas Alam Itu Adalah Sakral Dan Kudus Berkaitan Dengan Itu Saya Menyebutkan Dalam Tulisan Saya Bahwa Ada Tiga Perdebatan Sebenarnya Di dalam Bidang Etika Lingkungan Apakah Pertama Apakah Alam Ini Memiliki Nilai Instrumental Apakah Dia Memiliki Nilai Yang Inherent Inherent Value Apakah Dia Instrumental Value Apakah Dia Memiliki Intrinsic Value Ada Tiga Tiga Aspek Berkaitan Dengan Spiritualitas Atau Sakral Kudus Lalu Dalam Perspektif Feminis Dia Memiliki Visi Organis Tentang Alam Bahwa Alam Ini Dengan Segala Bentuk Kehidupan Yang Ada Di Atas Bumi Memiliki Nilai Intrinsic Tetapi Juga Memiliki Nilai Instrumental Jadi Sebenarnya Alam Ini Sebenarnya Kudus Adanya Sebenarnya Alam Ini Adalah Kudus Adanya Tanpa Manusia Memberi Nilai Pada Dia Sebenarnya Alam Ini Sudah Bernilai Dan Nilai Itu Diberikan Oleh Tuhan Sejak Dia Diciptakan Jadi Kita Bukan Manusialah Yang Memberi Sebenarnya Bukan Manusialah Yang Memberi Nilai Terhadap Alam Ini Tetapi Alam Pada Dirinya Sendiri Sudah Bernilai Dan Nilai Itu Diberikan Oleh Alam Tapi Bagi Saya Ini Tidak Di Dalam Pengertian Untuk Kita Menyembah Dia Seperti Menyembah Pohon Menyembah Menyembah Batu Batu Karena Dia Kudus Tetapi Menghormati Dia Sebagai Yang Juga Memiliki Berhak Untuk Dihormati Dia Memiliki Nilai Pada Dirinya Sama Seperti Di Dalam Masyarakat Masyarakat Lokal Kita Bahwa Kita Tidak Boleh Menebang Pohon Secara Semberangan Misalnya Kenapa Kita Tidak Boleh Menebang Pohon Secara Semberangan Karena Karena Ada Konsep Pemahaman Bahwa Pohon Itu Juga Punya Nilai Bahkan Dikatakan Bahwa Ada Ada Yang Menghuni Ada Roh-roh Yang Menghuni Pohon Itu Tetapi Ketika Sending Datang Dan Membawa Ajarannya Mereka Katakan Itu Semua Kafir Maka Oleh Karena Kafir Dianggap Kafir Itu Pandangan-pandangan Sebenarnya Semuanya Itu Tidak Betul Maka Akhirnya Orang Tidak Memandang Pohon Batu Bukit Marmer Dan Sebagainya Sebagai Sesuatu Yang Punya Nilai Pada Dirinya Tapi Saya Tidak Dalam Pengertian Panteis Menghormati Tidak Dalam Pengertian Kita Menyembah Dia Dan Menganggap Dia Sebagai Hanya Tuhan Yang Patut Disembah Kebetulan Kami Di Gemit Sekarang Ini Ada Di Dalam Bulan Lingkungan Hidup Gemit Menerapkan Memiliki Liturgi Lingkungan Hidup Di Bulan November Dan Kami Sudah Ada Di Bulan Yang Ketiga Di Dalam Semua Liturgi Gemit Sejak Minggu Pertama Minggu Kedua Dan Minggu Ketiga Kemarin Semua Liturgi Di Diarahkan Untuk Bagaimana Warga Gemit Menghargai Lingkungan Hidup Di Dari Intervensi Gereja Yang Menurut Saya Sangat Luar Biasa Untuk Mendidik Warganya Untuk Menghargai Alam Ini Secara Baik Ya Terima Kasi Mbak Evie Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pak Ini Tadi Pak Samora Jadi Bukan Persoalan Menyembah Pohon Yang Lain Tetapi Justru Alam Itu Memiliki Nilainya Sendiri Untuk Itu Dia Dihargai Begitu Dari Penjelasan Ibu Evie Bapak Ibu Kita Masuk Kepada Termin Yang Kedua Saya Persilahkan Yang Ingin Bertanya Ataupun Ingin Komparasi Dengan Konteksnya Masing-masing Memang Hanya Ibu Evie Yang Akan Menjawab Menunggu Pak Victor Bergabung Bersama Kita Silahkan Bagi Yang Ingin Mengklarifikasi Atau Bertanya Kepada Ibu Evie Yang Tadi Sambil Menunggu Ibu Contohnya Ya Konkretnya Dalam Konteks Timur Itu Seperti Apa Yang Kalau Kita Menyambung Tadi Yang Mutual Equals Tadi Itu Bagaimana Kita Implementasi Supaya Punya Gambaran Pada Konteks Budaya Kami Masing-masing Begitu Bicara Soal Equals Tadi Kalau Misalnya Kita Melihat Gambaran Tentang Bumi Dalam Konteks Alkitab Ada Bumi Ada Dunia Bagian Atas Tengah Dan Bawah Itu Ada Strata Ya Ibu Ternyata Dalam Budaya Batak Kita Memahami Strata Itu Ada Dunia Atas Ada Dunia Tengah Dan Ada Dunia Bawah Apakah Ini Strata Yang Kita Buat Ataukah Ini Memang Terlahir Dari Bahasa Awam Itu Sendiri Contoh Konkretnya Kalau Bukan Yang Tentang Pembagian Bumi Itu Karena Ternyata Itu Bentuknya Apakah Ada Yang Lain Yang Bisa Dieksplorasi Memahami Tentang Mutual Equals Tadi Dalam Contoh Konkret Tadi Sudah Penjelasan Dari 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 Mak Mary Ibu Kolimun Cuman Masih Belum Dapat Konsep Tentang Tanahnya Tadi Sebentar Saya Sedang Cari Silahkan Ibu Bapak Yang Mau Bertanya Atau Mau Sharing Tentang Konteks Masing-masing Sambil Menunggu Ibu Maria Atau Ibu Evi Menjawab Ini Ini ada Satu Pertanyaan Memang Untuk Pak Victor Ternyata Jaringan Masih Belum Baik Mungkin Dan Masih Belum Kita Buka Pertanyaan Karena Menunggu Beliau Ada Bersama Kita Silahkan Ibu Maria Terima Kasih Ibu Saya Tidak Tahu Apakah Jawaban Saya Ini Sesuai Dengan Yang Ibu Harapkan Tapi Saya Kembali Kepada Materi Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Tadi Mungkin Terlalu Cepat Takut Waktu Misalnya Dalam Masyarakat Tanah Pandangan Tentang Tanah Dalam Masyarakat Meto Mereka Memahami Tanah Itu Berkaitan Dengan Yang Ilahi Mereka Memahami Yang Ilahi Itu Dalam Kategori Ganda Jadi Ama Usneno Ama Usneno Itu Ayah Disebut Ayah Penguasa Langit Dan Ena Uspah Itu Sebagai Ibu Penguasa Bumi Nah Sebagai Ama Usneno Dia Bersifat Menyala Membara Melindungi Meneduhkan Itu Ama Usneno Sedangkan Sebagai Ena Uspah Ibu Tadi Dia Menafkahi Menyuapi Memangku Dan Merangkul Sebagai Penguasa Bumi Sebagai Penguasa Bumi Ia Juga Disebut Ada Sebutan Lain Juga Yang Disebut Dengan Sebutan Usafu Usafu Itu Penguasa Tanah Penguasa Tanah Maksudnya Dialah Yang Memberi Kesuburan Dan Makanan Penyembuhan Dan Kesejukan Sang Bapak Penguasa Langit Itu Bersifat Transenden Sehingga Dia Dianggap Tidak Punya Hubungan Sehari-hari Dengan Manusia Yang Mengurusi Kebutuhan Manusia Sehari-hari Termasuk Obat-obatan Untuk Menyembuhkan Sakit Dan Mendinginkan Krisis Itu Ibu Penguasa Bumi Nah Dan Karena Itu Dia Bersifat Imanet Jadi Ada Yang Transenden Ada Yang Imanet Nah Namun Kategori Untuk Memahami Realitas Dengan Cara Ini Adalah Pengertian Dalam Relasi Keseimbangan Yang Timbal Balik Relasi Bukan Relasi Atas Bawah Tapi Relasi Yang Timbal Balik Dimana Yang Satu Saling Melengkapi Dan Mendukung Yang Lain Mutual Equalis Jadi Saling Mutual Saling Mendukung Dan Tetap Setara Yang Satu Tidak Lebih Utama Daripada Yang Lain Itu Dalam Konsep Masyarakat Meto Dimana Itu Orang-orang Molo Tadi Berada Nah Kemudian Ibu Mary Dalam Tulisannya Dia Mengatakan Bahwa Di Dalam Justru Pada 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 Kekristianan Di Bawah Ketimur Barat Justru Fungsi Wispa Ini Dipinggirkan Jadi Terjadi Peninggiran Wispa Oleh Para Misionaris Belanda Ketika Itu Mereka Mengatak Terjadi Peninggiran Pada Abad Ketujuhbelas Para Sendling Melakukan Upaya Pengkristianan Lalu Mereka Mulai Melakukan Penginjilan Secara Intensif Di Timur Lalu Mereka Mulai Memperkenalkan Pengajaran Di Timur Tentang Allah Bapak Sebagai Pribadi Pertama Dalam Trinitas Allah Bapak Sebagai Pribadi Yang Pertama Dalam Trinitas Dan Mereka Menggunakan Konsep Wisneno Mereka Menggunakan Konsep Wisneno Namun Pada Saat Yang Sama Konsep Wispa Itu Mereka Singkirkan Lalu Lalu Kemudian Lebih Lanjut Ibu Mary Dalam Tulisannya Yang Dia Kutip Dari Krayer Van Als Sebagai Pendeta Pertama Ketika Itu Yang Bekerja Di Kalangan Orang Meto Di TTS Bahwa Wispa Atau Wisavo Ini Bahkan Dipandang Sebagai Setan Evil Desatan Dikatakan Nah Disini Menjadi Jelas Bahwa Hakikat Wispa Atau Wisapo Sebagai Gambaran Allah Yang Imanen Ditolak Bahkan Dipandang Sebagai Yang Sesat Dan Ini Merupakan Bentuk Bahasa Kekristianan Tentang Allah Yang Bersangat Bersifat Maskulin Dan Transcendent Hierarkis Jadi Tiga Pribadi Dalam Trimitas Bapak Putra Dan Rok Kudus Itu Sangat Bersifat Eksklusif Laki-laki Padahal Dan Ia Melampaui Segala Realitas Dan Material Tetapi Dalam Penyampaian Dari Para Misionaris Itu Konsep Wisavo Ini Disingkirkan Jadi Sedikit Itu Gambaran Saya Tidak Apakah Itu Yang Ibu Maksudkan Tetapi Sebenarnya Sebenarnya Kalau Diteliti Kembali Daripada Konsep Yang Dimiliki Oleh Orang Timur Tentang Wisneno Dan Wispa Wisafu Itu Mutual Equalis Tidak 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 Dalam Relasi Hirarkis Yang Satu Lebih Tinggi Daripada Yang Yang Lain Baik Ibu Maria Kalau Dalam Teori Postkolonial Ada Proses Penerjemahan Yang Bermasalah Di Sana Mungkin Bisa Dikaji Bisa Tambahan Dari Postkolonial Penerjemahan Bermasalah Sampai Ke Bahasa Lokal Terima kasih Bu Maria Sangat Clear Tadi Penjelasannya Membantu Kita Memahami Konsep Mutual Equals Dari Keharifan Lokal Yang Dimiliki Tadi Saya Lihat Pak Alberto Viegas Ini Raise Silahkan Pak Alberto Untuk Menyampaikan Masukan Atau Pertanyaannya Baik Terima Kasih Nama Maria Yang Telah Mempresentasikan Kuternya Dengan Baik Saya Mencoba Melihatnya Dalam Setiap Lingkuan Tentang Beberapa Hari Yang Belum Bulan Yang Lalu Kita Di Daratan Timur Misalnya Terjadi Badai Seroja Yang Menghantam Beberapa Bagian Di Bilayah Di NTT Terutama Di Kupan Di Pantai Norbati Misalnya Atau Terjadi Di Alor Dan Mungkin Juga Disabu Hal Itu Memberi Pelajaran Kepara Kita Bahwa Ketika Terjadi Misalkan Badai Banjir Begitu Yang Menghancurkan Kehidupan Banyak Nyawa Yang Menghilangkan Banyak Nyawa Bagaimana Kita Melihat Konteks Itu Dalam Kita Melihat Sebagai Bumi Melakukan Sebuah Kekerasan Terhadap 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 Manusia Misalkan Terjadi Banjir Kehilangan Banyak Nyawa Kehilangan Banyak Korban Kalau Kita Melihat Menganalisis Itu Dalam Kacamata Etika Etika Ekologi Atau Bagaimana Kita Melihat Itu Apakah Kita Tetap Merangkul Merawat Bumi Merangkul Bumi Sebagai Sahabat Sebagai Ibu Atau Bagaimana Kita Bisa Melihat Apakah Itu Sebuah Kelala Lain Yang Tidak Terhadap Bumi Atau Bagaimana Terima 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 Ya Silakan Baik Terima 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 Memang Betul Kami Di Nusa Tenggara Timur Pada Beberapa Waktu Bulan Yang Lalu Dihantam Oleh Pades Roja Yang Sangat Dasyat Dan Itu Dia Dia Punya Dampak Masih Terasa Sampai Dengan Saat Ini Belum Semua Gedung-gedung Gereja Itu Selesai Direno Kwasi Belum Juga Rumah-rumah Jemaat Rumah-rumah Masyarakat Itu Selesai Diperbaiki Jadi Memang Hampir Semua Orang Merasakan Dampak Dari Pades Roja Apakah Kalangan Atas Kalangan Mendengah Kalangan Bawah Semua Merasakan Hal Yang Sama Nah Ketika Pades Roja Ini Menghantam Nusa Tenggara Timur Terdapat Sejumlah Tafsiran Sejumlah Tafsiran Berkembang Tentang Itu Lalu Ada Konsep Tentang Bagaimana Untuk Memahami Bencana Dan Sebagainya Dan Seterusnya Bahkan Ada Pendapat Yang Mengatakan Seroja Itu Serangan Disingkat Serangan Roh Jahat Ada Juga Istilah Itu Muncul Serangan Roh Jahat Jadi Ada Banyak Tafsiran Apakah Ini Tuhan Menghukum Kita Ada Juga Yang Tafsirannya Mengatakan Ini Tuhan Sedang Menghukum Kita Tapi Juga Ada Pandangan Seperti Yang Disebutkan Oleh Bapak Alberto Tadi Bahwa Ini Juga Bagian Dari Dampak Dimana Alam Ini Juga Sebenarnya Pada Waktunya Dia 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 Juga Bisa Marah Dia Juga Bisa Marah Dan Kemarahan Yang Yang Dimaksudkan Ini Adalah Sebagai Dampak Daripada Apa Yang Dilakukan Oleh manusia Sendiri Yang Merusak Alam Sehingga Terjadi Ketidakseimbangan Alam Dimana Dan Pada Akhirnya Berdampak Kepada Berbagai Bencana Yang Dialami Oleh Manusia Jadi Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Meredang Ini Tafsiran Tafsiran Yang Bermunculan Di Tengah Tengah Masyarakat Di Tengah Jemaat Berkaitan Dengan Bencana Termasuk Bada Seroja Yang Menghantam Dan Memporak Porandakan Kami Di Nusa Tenggara Timur Tetapi Bagi Saya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Melihat Bahwa Sebetulnya Alam Ini Juga Pada Saatnya Dia Juga Bisa Bisa Memunculkan Dia Punya Dia Punya Ekspresi Tetapi Dengan Ekspresi Yang Sebenarnya Bukan Dilatar Belakangi Oleh Keinginan Dia Tapi Ekspresi Yang Dilatar Belakangi Oleh Kita Sebagai Manusia Dan Karena Itu Kita Semua Belajar Untuk Bagaimana Menghormati Dia Menghargai Alam Ini Sebagaimana Eksistensi Semula Tuhan Alam Menciptakan Seluruh Eksistensi Dunia Ini Dalam Eksistensi Yang Baik Jadi Terlepas Dari Semua Taksiran Yang Bermunculan Dimana Mana Bagi Saya Baiklah Kita Belajar Untuk Kembali Menghormati Alam Supaya Alam Menjadi Sahabat Kita Sebagai Sesama Ciktaan Yang Harus Kita Hargai Dan Kita Hormati Demikian Pak Alberto Terima Terima Kasih Terima Kasih Ibu Maria Pak Alberto Apakah Masih Mau Diklarifikasi Lagi Atau Ada Yang Mau Ditambahkan Atau Bagaimana Sudah Jawab Ya Baik Terima Kasih Pak Alberto Ibu Bapak Apakah Masih Ada Lagi Dari Antara Kita Yang Mau Bertanya Karena Sampai Sekarang Masih Belum Bisa Bergabung Pak Victor Bersama Kita Mungkin Jaringan Yang Masih Terkendala Jika Hujan Ya Ibu Ya Memang Kondisi Kita Di NTT Ini Ada Angin Hujan Ya Jadi Kemungkinan Dialor Lagi Hujan Kemarin Mereka Juga Ada Banjir Angin Jadi Kemungkinan Jaringan Baik Ibu Bapak Apakah Masih Ada Yang Mau Bertanya Ibu Basaria Apakah Saya Boleh Salurkan Ke Ibu Maria Saja Silahkan 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 Maaf Ya Saya tutup Panyaannya Dikonteksualisasikan Ya Ibu Saya Memang Tadi Mau Bicara Untuk Ibu Maria Terima Kasih Ibu Sudah Memberi Materi Yang Sangat Menarik Ibu Maria Tentang Mama Aleta Oh Aleta Kemudian Yang Kedua Saya Menarik Sekali Tadi Memang Dari Pak Victor Mengenai Ekofeminis Dengan Apa Dijelaskan Yang pertanyaan saya Apakah Pisau analisis Ekofeminis Ini bisa menjadi Jalan Yang ditempu Untuk Memperbaiki Kesedaran Manusia Tentang Alam Agar Agar Manusia Tidak Semakin Menggali Kubur Buminya Sendiri Jadi Karena Tadi Dijelaskan Oleh Pak Victor Bahwa Ini Bisa Menjadi Cara Yang Apa Yang Damai Untuk Memperbaiki Lingkungan Sehingga Pertanyaan saya Apakah Ini Bisa Menjadi Menjadi Cara Yang Bisa Ditempu Jadi Tidak Dengan Kekerasan Atau Tidak Dengan Cara Cara Yang Memang Sudah Sangat Struktural Di Masyarakat Kita Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Persoalan Saya Adalah Gereja Terutama Gereja Protestan Seperti Kami Di Poso Gereja Terlalu Lama Tidak Terbiasa Pada Isu Sosil Seperti Lingkungan Hidup Bahkan Gereja Memisahkan Secara Antara Yang Sakral Dan Tidak Dan Yang Tidak Sakral Itu Soal Soal Lingkungan Soal Alam Apakah Menurut Ibu Dan Pak Victor Untuk Sekarang Ini Bahkan Kita Sekarang Sudah Dalam Darurat Ekologis Gereja Tenang Tenang Saja Apakah Untuk Membongkar Ini Terlebih Dulu Kita Membongkar Paham Teologi Itu Sendiri Dalam Gereja Dan Bagaimana Isu Ini Bisa Sampai Ke Jemaat Kita Kan Untuk Orang-orang Seperti Kita Ini Memang Sudah Sangat Terbiasa Mendengar Ini Jemaat Dimana Mereka Berada Di Apa Di Dunia Yang Lebih Real Di Di Gereja Apakah Bagaimana Bisa Sampai Kesana Bahwa Kita Sekarang Membicarakan Hal-hal Yang Sangat Darurat Tetapi Kadang-kadang Gereja Terbiasa Dengan Apa Yang Sakral Itu Yang Bicara Tentang Yang Memasuk Surga Lalu Kemudian Keluar Dan Biasa Tidak Menjelaskan Dan Tidak Apa Tidak Merasa Bahwa Ini Alam Yang Rusak Dan Lain-lain Itu Bukan Persoalan Gereja Nah Itu Persoalan Saya Makasih Ibu Maria Saya Salud Pada Mama Aleta Dan Ibu Yang Sungguh Hebat Saya Rasa Tidak Bisa Kalau Saya Itu Makasih Makasih Ibu Liz Silahkan Ibu Maria Menanggapi Apakah Eko Feminisme Ini Mampu Untuk Menjawab Kerusakan Kerusakan Ekologi Dalam Paradigmanya Artinya Paradigma Eko Feminisme Bisa Kita Pakai Silahkan Maria Baik Terima Kasih Ibu Melinda Bagi Saya Bagi Saya Justru Itu Yang Sedang Kita Lakukan Sekarang Ini Mencoba Menemukan Strategi Strategi Yang Dimaksudkan Oleh Eko Feminis Lalu Kita Coba Untuk Mengaitkannya Dengan Realita Realita Dimana Kita Semua Berada Untuk Kita Menuju Kepada Apa Yang menjadi Tujuan Dari Konsep Eko Feminisme Itu Hanya Saja Mungkin Yang Perlu Untuk Kita Jaga Adalah Bahwa Karena Ketika kita Belajar Eko Feminisme Itu Dia Menganggap Bahwa Mungkin Ini Sudah Disampaikan Dalam Webinar 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 Lalu Laki Laki-laki 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 Itulah Yang Merusak Alam Tapi Sebenarnya Kalau kita Mau Lihat Secara Lebih Secara Lebih Luas Sebenarnya Yang Merusak Alam Itu Bukan Hanya Laki-laki Jadi Bagaimana Kita Belajar Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Turut Bertanggung Jawab Terhadap Berbagai Kerusakan Yang Ada Di Dalam Alam Ini Sehingga Dalam Perspektif Eko Feminis Yang Hanya Mempersalahkan Kaum Laki-laki Sebagai Yang Menjadi Akar Oleh Karena Dikatakan Bahwa Dalam Logika Patriarki Itu Laki-laki Itu Yang Utama Lalu Kemudian Di Dalam Kisah Penciptaan Bahwa Tuhan Allah Dikatakan Memberi Mendat Kepada Manusia Lalu Kemudian Ditafsirkan Yang Laki-laki Itu Untuk Menguasai Alam Lalu Kalau Dengan Demikian Manusia Yang Laki-laki Itu Yang Menguasai Alam Maka Ketika Alam Ini Rusak Dianggap Bahwa Ya Tanyalah Pertanggung Jawaban Itu Kepada Laki-laki Karena Mereka Yang Diberi Kuasa Untuk Menaklukkan Alam Maka Ketika Alam Ini Rusak Maka Kepada Laki-laki Laki-laki Pertanggung jawaban Itu Harus Diminta Nah Dari Dari Sisi Ini Saya Pikir Ada Banyak Laki-laki Juga Yang Tidak Setuju Ketika Alam Ini Dianggap Rusak Hanya Semata-mata Oleh Karena Ulah Kaum Laki-laki Menurut Saya Bahwa Sebenarnya Kita Laki-laki Dan Perempuan Sama-sama Punya Andil Terhadap Kerusakan Alam Ini Dalam Skala Yang Lebih Luas Dan Karena Itu Bersama-sama Sebagai Laki-laki Dengan Strategi-strateginya Itu Kita Berjuang Bersama Untuk Pemulihan Alam Jadi Kita Tidak Bisa Berjuang Sendiri Menarik Dari Perjuangan Mama Aleta Tadi Di Dalam Powerpoint Saya Menunjuk Bahwa Dia Mengumpulkan Bapak 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 Itu Justru Yang Tinggal Di Rumah Untuk Mengurus Rumah Tangga Dan Menjaga Anak Dan Para Perempuan Itu Yang Berada Di Garda Depan Untuk Memperjuangkan Itu Juga Sebagai Salah Satu Bentuk Untuk Anti Kekerasan Anti Kekerasan Begitu Jadi Laki-laki Tapi Laki-laki Dan Perempuan Diajak Oleh Mama Aleta Itu Untuk Berjuang Bersama Walaupun Dengan Dengan Pada Tempat Mereka Masing-masing Tapi Laki-laki Dan Perempuan Harus Berjuang Bersama Merasa Bertanggung Jawa Bersama Nah Berkaitan Dengan Perang Gereja Nah Bagi Saya Gereja Sebagai Organisasi Dan Sebagai Organisme Gereja Sebagai Organisme Kita Semua Sebagai Pribadi Pribadi Tergantung Dari Sisi Mana Yang Kita Mau Lihat Kalau Mau Lihat Dari Gereja Secara Organisme Pribadi Lepas Pribadi Maka Sebenarnya Kalau Kita Lihat Kepada Perjuangan Mama Leta Dan Kawan-kawan Di Molo Sana Mereka Adalah Warga Gereja Mereka Adalah Warga Gereja Yang Apakah Mereka Punya Perjuangan Di latar Belakangi Oleh Nilai-nilai Teologis Tertentu Itu Hal Kedua Tapi Yang Paling Kentara Adalah Mereka Memperjuangkan Penyelematan Lingkungan Itu Dari Nilai-nilai Kebutuhan Sehari-hari Kebutuhan Sehari-hari Bahwa Mereka Di latar Belakangi Oleh Nilai Teologi Itu Hal Yang Lain Yang Perlu Kita Deliti Tetapi Mereka Sangat Sederhana Sebagai Sebagai Gerejam Secara Organisasi Mereka Berjuang Nah Secara Organisasi Secara Organisasi Khususnya Di Gemit Gemit Sudah Melakukan Intervensi Gemit Telah Melakukan Intervensi Untuk Penyelamatan Lingkungan Khususnya Dalam Konteks Memaleta Ini Gemit Turut Memberikan Suara Ke Pemerintah Pemerintah Berkolaborasi Dengan Para Pendeta Pendeta Yang Ada Di Wilayah Kolaborasi Dengan Pendeta Pendeta Yang Ada Di Wilayah Setempat Di Soe Mereka Berkolaborasi Dan Mendesak Pemerintah Untuk Menghentikan Penambangan Marmer Yang Ada Di Sana Jadi Bagi Saya Secara Organisasi Gemit Sudah Menunjukkan Andil Mereka Untuk Untuk Memperjuangkan Keutuhan Lingkungan Hidup Dan Berbagai Berbagai Suara Gembala Dan sebagainya Itu Disampaikan Melalui Gereja-gereja Untuk Melakukan Tanam Air Misalnya Tanam Air Selamatkan Lingkungan Tanam Pohon Seperti yang Saya bilang Bulan ini Kita ada Di dalam Bulan Lingkungan Hidup Jadi Semua Khutbah Khutbah Baik Di rumah Tangga Di gereja-gereja Dan sebagainya Liturgi Semua Diarahkan Untuk Lingkungan Hidup Dan bagi saya Ini sebagai Salah satu Wujud Salah satu Bentuk Bahwa Gereja Pekah Terhadap Berbagai Kerusakan Kerusakan Lingkungan Yang kini Sekarang Sedang Melanda Dunia Kita Lingkungan Hidup Kita Dan gereja Perlahan-lahan Mulai Mengubah Paradigma Dia Untuk Untuk Tidak Hanya Memandang Khutbah Dimimbar Itu sebagai Sesuatu Yang utama Tetapi Yang real Di lapangan Itu juga Merupakan Sesuatu Yang Sama Perhatian Terhadap Lingkungan Hidup Itu Berjalan Setara Bahwa Itu Masih Penuh Dengan Kekurangan Dan Keterbatasan Dimana-mana Bagi saya Wajar Bagi saya Wajar Oleh karena Tadi Lama Sekali Gereja Ada Terbingkir Di dalam Pola Pikir Peminggiran Tentang Konsep Usneno Uspa Penguasa Langit Dan Penguasa Bumi Tapi Ketika Gereja Sudah Ada Pada Langkah Maju Bagi saya Ini Merupakan Sebuah Terobosan Yang Patut Untuk Diberi Penghargaan Terima 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 Dibantu Dari Pemahaman Ekofeminisme Di hari Ini Dari Sharing Ibu Maria Bagaimana Membuka Menggali Kembali Nilai-nilai Dari Lokal Kita Yang Bisa Menyajikan Tentang Mutual Keseimbangan Tadi Lalu Bagaimana Ini Juga Bersama-sama Tidak Hanya Peran Perempuan Saja Tetapi Bersama-sama Dengan Laki-laki Untuk Membuat Ekologi Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Ataupun Bengkungan Kita Pak Victor Sudah Bergabung Ya Sepertinya Ya Walaupun Dijelaskan Sudah Sudah Kami menunggu-nunggu Banyak Juga yang Mau bertanya Menarik Memang Setelah Dari Ibu Maria Kita Kita Beri Waktu Istri 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 Tertekan Banyak Tapi Keren Keren Pak Victor Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Ruang Chat Dari Pak Jolianes Ini Dia Bertanya Ibu Ibu Joli Oh Maaf Ibu Ibu Jolianes Bertanya Apakah Kaum Protestan Mengurung Teologi Sakramental Dalam Gereja Karena Tidak Berkelindan Dengan Pengalaman Perempuan Dan Alam Ataukah Ada Penyebab Lainnya Apa Sumbangan Khas Pengalaman Perjuangan Perempuan Yang Disampaikan Oleh Ibu Maria Tentang Mama Aleta Adakah Contoh Yang Lain Misalnya Sumbangan Khas Perempuan Yang Ditawarkan Dari Pemikiran Pak Victor Mengkomparasi Teologi Sakramental Untuk Mempercakapkan Tentang Ekologi Silahkan Pak Victor Ya Karena Saya juga Bertolak Dari Pemahaman Yang Dibangun Melihat Pengalaman Dari Pengalaman Teologi Yang Dalam Sejarahnya Menurut Saya Praktik Atau Refleksi Sakramental Khususnya Sakramen Itu Keluasan Dari Refleksi Itu Orang Hanya Berpikir Secara Kalau Yesus Kristus Memaknai Roti Dan Anggor Sebagai Unsur Alam Juga Lebih Luas Daripada Itu Orang-orang Yang terlibat Atau Dalam Praktik Sakramental Dalam Gereja Protistan Yang berikut Itu Ada Peminggiran Untuk Pengalaman Perempuan Misalkan Dan Anak Contoh Untuk Perjemuan Anak Dan Ini Ini Juga Khusus Untuk Dalam Kekristianan Saya menyebut Itu Karena Juga Melihat Pengalaman Di Gereja Katolik Karena Rose Saya Melihat Dari Dan Juga Di Protestan Saya Temukan Itu Jadi Saya Punya Saya Berpendapat Kalau Memang Dalam Sejarahnya Praktik Sakramen Refleksinya Belum Di Berluas Kedalam Isu Lingkungan Hidup Dan Baik Baik Victor Nanti Bisa Kita Perdalam Lagi Bagi Ibu Bapak Yang Mau Mengkaji Tentang Sakramental Berkaitan Dengan Ekologi Bisa Sharing Nanti Bersama Dengan Pak Victor Karena Waktu Sudah Lewat 10 Menit Dari Jam 6 Terima Kasih Untuk Sharing Yang Sangat Bermanfaat Dari Kedua Narasumber Kita Pemakalah Kita Dari Ibu Maria Dan Dari Pak Victor Untuk Closing Statement Saya Pikir Karena Waktu Sudah Bisa Kita Akhiri Saja Karena Ada Banyak Statement Statement Yang Menarik Dari Ibu Maria Yang Bisa Kita Kembangkan Dalam Epofeminisme Di Konteks Kita Masing-masing Demikian Webinar Hari Ini Diskusi Kita Saya Kembalikan Ke Ibu Asnat Terima Kasih Terima Kasih Ibu Melinda Untuk Menjadi Moderator Pada Sore Hari Ini Dan Terima Kasih Untuk Kedua Pembicara Ibu Maria Dan Victor Dan Kita Kita Akan Bertemu Lagi Minggu Minggu Depan Senin Depan Jam 4 Dengan Pemateri Dari Maluku Ada Epofeminisme Dalam Ritual Cuci Negri Soya Dari Ibu Yudith Dan Michelle Kemudian Yang Kedua Rahim Sebagai Alam Memaknai Epofeminisme Melalui Tasawuf Jadi Dari Muslim Tapi Pembicaranya Orang Kristen Pembicaranya Ada Di Sini Pak Gerald Nanti Dan Isak Isak Umatan Jadi Itu Untuk Minggu Depan Berharap Bahwa Kita Semua Bisa Hadir Lagi Dan Memberikan Masukan Masukan Untuk Kedua Atau Empat Mereka Dua Dua Jadi Empat Narasumber Minggu Depan Tapi Papernya Dua Terima Kasih Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Masukan Masukannya Juga Untuk Kehadiran Bapak Ibu Dan Kami Berharap Kita Bisa Setia Sampai Pada Seri Terakhir Terima Kasih Sekali Lagi Tetap Jaga Kesehatan Dan Tuhan Menjaga Kita Terima Kasih Buka Kamera Buka Kamera Dulu Kita Mau Foto Bersama Ini Yang Lain Udah Pada Pergi Buka Kameranya Biar Saya Foto Di Slebi Tama Belum Buka Semua Ya Vitor Belum Buka Ibu Lady Belum Buka Ibu Lady Mungkin Orangnya Pergi Ambil Ya Slide Pertama 1 2 3 3 Lain Buka Semua Juga Saya Ambil Slide Ketiga Oke Yang lain Sudah Keluar Jadi Cuma Tiga Slide Tadi Empat Slide Baik Terima Kasih Bapak Ibu Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Terima kasih Terima kasih Melinda Terima kasih Ibu Maria Salam semua Salam Ibu